Indonesia, Indonesia Orang yang mudah sebar-sebar Karena belum tentu itu berita benar Kalau gak nganti, ayo belajar Lailah curiga jika sudah suruh-suruh Sebarkanlah, hey, tunggu dulu Periksalah kalimat, kau banyak tanda seru Banyak huruf besar, mata ku jadi ngilu Coba dicari beritanya dulu Mendingan begitu daripada keliru Apa untungnya sebar kabar palsu Daripada nanti kamu yang malu Cek dulu, cek dulu Daripada nanti kamu yang malu Cek dulu, cek dulu Siapa tau? Hoas itu, konten yang negatif Ya, provokatif Paling cocok buat orang yang sensitif Kalau ke gue, ya gak efektif Tapi semua suka yang positif Misalnya video yang inspiratif Meme yang lucu, itu juga sih Positif, kreatif, dan produktif Coba dicari beritanya dulu Mendingan begitu daripada keliru Apa untungnya sebar kabar palsu Daripada nanti kamu yang malu Cek dulu, cek dulu Cek dulu, cek dulu Daripada nanti kamu yang malu Cek dulu, cek dulu Siapa tau? What, yuk Hey Hello 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 Shabatau What, yuk Hello 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 Shabatau What, yuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di acara webinar Digital Society Dengan tema Yuk, kenali laboratorium dan perpustakaan maya Cara belajar interaktif dan menarik Pada hari ini, Kamis 29 Juli 2021 Saya Hafiz yang akan membantu acara kali ini Webinar Digital Society ini diserenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Bersama GNLD Cyberkreasi Dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Acara ini juga dapat disaksikan melalui Kanal YouTube Cyberkreasi YouTube Kemkom Info TV YouTube Direkturat Sekolah Dasar YouTube Pendidikan.id Dan Facebook Cyberkreasi Bapak Ibu, sebagaimana kita sama-sama ketahui Situasi penyebaran virus COVID-19 Yang belum meredah Mengharuskan kita mampu Peradaptasi dan meningkatkan kualitas Dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh Kondisi ini juga perlu didukung Dengan kompetensi guru Atau tenaga pendidik Yang mempuni dalam menyiapkan strategi Belajar yang kreatif dan inovatif Sehingga Pembelajaran lebih menarik dan peserta didik Tidak mengalami kejenuhan akibat Dari metode belajar yang monoton Kemampuan menggunakan teknologi Dalam pembelajaran jarak jauh Menjadi kunci utama yang harus Dioptimalkan oleh tenaga pendidik Pusdatin Kemendikbud Ristek pun telah memiliki Aplikasi pembelajaran berbasis teknologi Yang sudah dikembangkan sejak tahun 2011 Aplikasi tersebut dikenal dengan nama Rumah Belajar Rumah Belajar menjadi salah satu portal Pembelajaran berbasis web Yang berisi berbagai layanan pembelajaran Seperti fitur superbelajar Kelas maya Laboratorium maya Bank soal dan lain sebagainya Rumah Belajar bisa diakses melalui web Belajar.kemdikbud.go.id Atau melalui aplikasi Rumah Belajar Yang tersedia di Android dan iOS Ada pula pusat sumber belajar Sekolah yang disingkat PSB Pustaka Maya yang merupakan layanan Perpustakaan berbentuk digital Dengan berbagai topik bahan bacaan Yang dapat diakses pada web PSB.sekolah.kemdikbud.go.id Salah satu fitur portal rumah belajar Milik Kemdikbudistek Yaini Laboratorium Maya Memiliki daya tarik tersendiri Karena merupakan bentuk tiruan Dari sebuah laboratorium real Yang digunakan dalam aktivitas Pembelajaran ataupun penelitian Secara ilmiah Guna menekankan sebuah konsep Atau mendalami sebuah konsep-konsep tertentu Laboratorium Maya ini Berupa software komputer Yang memiliki kemampuan Untuk melakukan modeling peralatan komputer Secara matematis Yang disajikan melalui sebuah simulasi Hal ini salah satunya dapat membantu Peserta didik dalam mempelajari model Fenomena alam dunia nyata Yang memiliki perilaku sistem kompleks Dan dapat membantu peserta didik Untuk memahami dunia konseptual Dari ilmu pengetahuan Melalui animasi yang dapat meningkatkan Pemahaman dari konsep ilmiah yang abstrak Untuk itu Hari ini Kementerian Komunikasi dan Informatika Bersama JNLD Cyberkreasi Dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Mengadakan webinar Digital Society Bersama para ahli di bidangnya Untuk membahas mengenai pengenalan Dan pemeranfaatan laboratorium Dan perusahaan maya Sebagai salah satu cara Untuk memudahkan tenaga pendidik Dan peserta didik dalam pembelajaran Dan yang memerlukan laboratorium Di era digital saat ini Bapak Ibu Kegiatan ini Akan dibuka Dan disampaikan Samputan oleh Yang pertama Bapak Samuel Abrijani Pangrumpaan BSC Beliau adalah Sebagai Dirjen Aktika Kemkon Info Dan kedua Akan disampaikan oleh Ibu Dr. Randa Sri Wahyuning CMPD Beliau adalah Direktur Sekolah Dasar Kemendikbud Ristek Dan Pembicara pada pagi ini Yaitu Yang pertama Bapak Ainun Najib Al-Fatih MED Beliau adalah Guru IPA Sekolah Letera Kasih Makassar Yang kedua Bapak Andi Sulistiono Eskom Beliau adalah Pengembang teknologi Pembelajaran Ahli Muda Kemendikbud Ristek Yang ketiga Bapak Dr. Herudin MPD Beliau adalah Ketua Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Negeri Makassar Dan yang ketiga Adalah Bapak Ariza Wahono MSC PhD Beliau ini Top 50 Finalis Global Teachers Prize Per Play Foundation Baik Bapak Ibu Sebelum memulai Kegiatan ini Kami mohon izin Untuk mematikan audio Bapak dan Ibu Dan bagi Bapak Ibu Yang ingin Menyampaikan pertanyaan Dapat langsung Bertanya melalui Kolom chatbox Zoom Dan Youtube Dengan menyebutkan Nama dan tujuan Bertanya kepada siapa Baik Untuk memulai Diskusi hari ini Mari Bersama-sama Kita saksikan Sambutan dari Bapak Samuel Abridani Panggerapan BSC Dirjen Aptika Kemkom Info Kepada Bapak Kami persilahkan Pastikan kita selalu Menerapkan protokol kesehatan Dengan menggunakan masker Menjaga jarak Dan selalu cuci tangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Bagi kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Rekan-rekan yang saya hormati Di suku kita panjatkan Kehadiran Tuhan Yang Maesah Atas berkat dan rahmatnya Kita dapat bertumpu Secara visual Dalam keadaan sehat Di tengah situasi Pandemi COVID-19 Semoga kita semua Senantiasa Dimimpahi dengan Kesehatan Dan damai sejahtera Dalam kaya kita Melawan pandemi COVID-19 Menjadi kebahagiaan Tersendiri bagi saya Untuk membuka acara ini Dimana acara ini Merupakan Sebuah kegiatan Yang diadakan oleh Kementerian Pemimpul Bekerjasama dengan Cyberkreasi Di bawah Rangka program Literasi digital Sebagaimana kita Kita ketahui bersama Dalam yang itu Terwujudnya Agenda transmasi digital Adalah Mencintakan masyarakat digital Dimana kemampuan Literasi digital Masyarakat Memegang peranan penting Di dalamnya Sebagai tingkat paling dasar Kemampuan literasi digital Merupakan kemampuan Yang paling kursial Dalam menghadapi Perkembangan teknologi Saat ini Untuk Mengucurkan masyarakat Indonesia Yang tidak hanya Mengenal teknologi Namun juga Cermat dalam Menggunakannya Pada tahun 2020 Kementerian Pemimpul Bersama Kata Data Melakukan survei Status Literasi Digital Nasional Mengacu pada Kerangka Literasi Digital Milik Indonesia Kajian tersebut Menunjukkan bahwa Indeks literasi digital Indonesia Ada pada Angka 3,47 Dari skala 1-4 Dimana hal itu Menunjukkan bahwa Indeks literasi digital Kita Hanya Ada pada Sedikit Di atas Tingkat sedang Namun Belum mencapai Tingkat baik Untuk mencapai Tingkat literasi yang baik Pemerintah Tidak dapat Bekerja sendiri Kementerian Pemimpul Bersama Saja Kerasi Dan berbagai Stakeholder Terus berupaya Mengadakan berbagai Kejadian Untuk meningkatkan Kemampuan literasi Menteri masyarakat Indonesia Dan salah satunya Adalah Yang sedang Rekan-rekan Sekalian Ikuti sekarang Rekan-rekan yang saya hormati Dalam menghadapi Pertemanan teknologi Yang sangat cepat Literasi digital Merupakan kunci Dan fondasi Utama Harus kita semua miliki Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemimpul Bersama dengan Cybercrashing Berkomitmen Akan terus melakukan Upaya Meningkatkan Literasi digital Masyarakat Lewat berbagai macam Inisiatif Kejadian Adanya berbagai inisiatif Kejadian Di kegiatan Literasi digital Diharapkan Dapat memfasilitasi Dan semakin Mendorong Terwujudnya Masyarakat digital Indonesia Keadaan normal Yang baru Baik sekarang Wakum Pasca pandemi Akan menpercepat Proses digitalisasi Di berbagai lini Kehidupan kita Maka dari itu Kita harus Mempersiapkan SDM kita Dengan keterampilan Digital yang sesuai Untuk menghadapi Perubahan ini Akhir kata Mari kita membawa Perubahan positif Untuk Indonesia Yang lebih baik Kita ciptakan Inovasi-inovasi Berkualitas Dengan mengembangkan Palenta Dan memaksimalkan Potensi masyarakat Digital Indonesia Bersama kita Dapat melalui Pandemi Dengan menjadi Lebih baik Dari masa sebelumnya Demikian sambutan Yang dapat saya sampaikan Selamat mengikuti Kegiatan Tetap semangat Dan salam literasi digital Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Santi 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 Om Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kepada Pak Girjen Yang telah menyampaikan Sambutannya Selanjutnya Kami persilahkan Kepada Ibu Dr. Anda Sri Wahyuning CMPD Direktur Sekolah Dasar Kemendik Budrikstek Untuk menyampaikan Sambutannya Kepada Ibu Direktur Kami persilahkan Terima kasih Mas Hafiz Atas Waktu yang diberikan Kepada saya Bisa didengar Suara saya Mas Hafiz Dengar Bu Jelas Bu Direktur Terima kasih Bismillahirrohmanirrohim Sirih gading Berdaun lebar Piar menjalar Sampai ke pintu Daunnya Selamat Berjumpa lagi Di agenda webinar Salam sehat Salam semangat Untuk Bapak Ibu Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam kebajikan Salom Salam sehat Salam sejahtera Untuk kita semua Dimanapun Berada Kepada Bapak Ibu Yang saya hormati Khususnya Bapak Samuel A. Pangarpan BST Dia adalah Dirjen Aptika Kementerian Kominfo Kemudian juga Para Direktur Di jajaran Dirjen Aptika Yang hadir Pada kesempatan ini Para narasumber Yang sudah bergabung Ada Bapak Muhammad Arshad Bapak Ainul Najib Bapak Riza Wahono Dan kawan-kawan Lain Baik dari Kementerian Pendidikan Malu Kementerian Kominfo Serta Yang saya Banggakan Kawan-kawan Hadirin Sekalian Yang hadir Melalui Link Zoom Maupun Yang hadir Melalui Channel Youtube Yang sudah Disajikan Puji Dan syukur Marilah kita Panjakan Hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Karena atas Ijin Dan ridonya Maka kita Masih diberikan Nikmatan Nikmat sehat Nikmat Kemudahan Untuk Untuk Bisa Beraktifitas Di ruang Terbatas Terutama Melalui Ruang Virtual Ini Bapak Dan Ibu Sekalian Marilah Kita Panjatkan Selalu Rasa Sukur Kita Karena Kita Semua Bisa Menikmati Leluasanya Menghirup Pasien Budara Bebas Salawat Serta Salam Mari kita Panjatkan Ke Junjungan Nabi Besar Kita Mohamad Semoga Kita Mendapat Safaat Di Hari Akhir Nanti Bapak Ibu Semua Hadirin Yang saya Banggakan Ijinkan Saya Pada Kesempatan Ini Mewakili Bapak Jumeti Beliau Adalah Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah Yang Pada Kesempatan Ini Beliau Berhalangan Hadir Karena Ada Kepentingan Lain Yang Mendadak Yang Beliau Harus Hadir Dan Tidak Bisa Diwakilkan Mudah Mudahan Pertemuan Kita Pada Kesempatan Ini Dengan Menugaskan Saya Untuk Menyampaikan Beberapa Hal Tidak Mengurangi Makna Atau Esensi Dari Webinar Kali Ini Bapak Dan Ibu Sekalian Kondisi Pandemi COVID-19 Sampai Saat Ini Masih Melanda Dan Bahkan Untuk Beberapa Daerah Belum Dan Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Khususnya Pembelajaran Jarak Jauh Yang Merupakan Bagian Dampak Dari Kebijakan Belajar Dari Rumah Tentunya Kondisi Ini Juga Perlu Didukung Dengan Kompetensi Guru Kesiapan Orang Tua Serta Tenaga Pendidik Lainnya Yang Mampuni Dalam Menyiapkan Strategi Belajar Yang Dapat Membangkitkan Kreativitas Dan Inovasi Anak Anak Kita Dalam Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar Pembelajaran Harus Menarik Dan Peserta Didik Tidak Mengalami Kejunuhan Akibat Dari Metode Belajar Yang Monoton Kita Tahu Sudah Tiga Semester Lebih Kita Harus Belajar Dari Rumah Baik Daring Ataupun Luring Pada Kesempatan Webinar Ini Tentunya Kita Akan Bahas Tentang Fasilitas Pembelajaran Yang Dapat Dilakukan Melalui Daring Kenapa Ini Saya Sampaikan Dan Saya Tekankan Karena Tidak Semua Anak-anak Indonesia Peserta Peserta Didik Dari Jenjang SD SMP SMA SMK Dapat Menggunakan Fasilitas Daring Banyak Anak-anak Kita Yang Masih Menggunakan Fasilitas Luring Khusus Untuk Anak-anak Yang Sudah Menggunakan Fasilitas Daring Dan Bapak Ibu Guru Juga Dapat Memfasilitasi Mari Kita Ciptakan Agar Melalui Fasilitas Daring Dapat Kita Tingkatkan Kemampuan Kita Dalam Menggunakan Teknologi Dalam Pembelajaran Jauh Sehingga Menjadi Kunci Utama Yang Harus Dioptimalkan Oleh Tengah Pendidik Mas Hafiz Mohon Ijin Apakah Suara Saya Bisa Dengar Dengar Bu Jelas Budir Soalnya Saya Agak Putus Bapak Dan Ibu Sekalian Semuanya Menjawab Permasalahan Yang Sedang Dialami Saat Ini Melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan Yang Dikoordinatori Oleh Kawan-kawan Dari Pusat Data Dan Informasi Kendik Butristek Telah Menghadirkan Aplikasi Pembelajaran Berbasis Teknologi Yang Telah Dikembangkan Sejak Tahun 2011 Saat Ini Sudah Memasuki Usia Yang Kesepuluh Untuk Aplikasi Tersebut Yang Dikenal Dengan Rumah Belajar Rumah Belajar Menjadi Salah Satu Portal Belajaran Berbasis Website Yang Berisi Berbagai Layanan Pembelajaran Mulai Dari Kursum Belajar Kelas Maya Laboratur Rumanya Bank Soal Dan sebagainya Yang Dapat Diakses Oleh Orang Kua Oleh Guru Di Sekolah Tenaga Pendidik Peserta Didik Masyarakat Sesuai Dengan Kebutuhannya Dalam Mendampingi Putra-Putri Didik Kita Menjalankan Kebijakan Belajar Dari Rumah Khususnya Yang dapat Akses Melalui Belajar Dari Rumah Belajar Merupakan Portal Pembelajaran Resmi Milik Kementerian Pendidik Dan Kebudayaan Yang Bisa Diakses Dengan Alamat URL HTT PS Res Belajar . Kemdikbud . Google . Atau Melalui Aplikasi Rumah Belajar Yang Tadi Sudah Disampaikan Oleh Mas Hafix Pada Kesempatan Ini Dapat Diakses Juga Melalui Android Maupun iOS Lain Itu Ada Pula Pusat Sumber Belajar Sekolah Pustaka Maya Yang Merupakan Layanan Pustakaan Belajar Digital Dengan Berbagai Topik Bahan Belajar Yang Dapat Akses Melalui Link HTTPS Slash PSB Sekolah . Kendikbud . Go . Id Salah Satu Fitur Portal Rumah Belajar Yang Telah Dipersiapkan Oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Yakni Laboratorium Maya Memiliki Daya Tarik Tersendiri Karena Merupakan Bentuk Tituan Dari Sebuah Laboratorium Real Yang Digunakan Dalam Aktivitas Pembelajaran Ataupun Penelitian Secara Ilmiah Guna Menekankan Konsep Untuk Mendalami Sebuah Konsep Konsep Memperkuat Literasi Science Literasi Digital Dalam Sajian Yang Sudah Disiapkan Melalui Platform Rumah Belajar Laboratorium Maya Ini Berupa Software Komputer Yang Memiliki Kemampuan Untuk Melakukan Modeling Peralatan Komputer Secara Matematis Yang Disajikan Melalui Simulasi Dalam Fitur Laboratorium Maya Tersebut Terdapat Bagian Penting Misalnya Ada Pemodelan Dimana Proses Membangun Representasi Tersaji Kemudian Modeling Juga Digunakan Untuk Memperbaiki Kekurangan Pada Proses Pembelajaran Kadang Banyak Menggunakan Ceramah Dan Latihan Soal Tapi Dalam Dunia Dalam Sajian Maya Ini Kita Semua Khususnya Yang Memanfaatkan Menggunakan Fasilitas Laboratorium Maya Ini Dapat Imajinasinya Konkret Secara Virtual Dapat Tersaji Lebih Apa ya Lebih bisa Mendorong Kita Untuk Menghayati Dan Membangun Imajinasi Ketika Kita Menggunakan Mengakses Laboratorium Mayat Tersebut Juga Melalui Laboratorium Mayat Tersebut Disajikan Simulasi Yang Merupakan Program Komputer Yang Merproduksi Fenomena Alam Melalui Visualisasi Dari Sebuah Model Dengan Dilakukan Simulasi Maka Manfaat Yang Diperoleh Antara Lain Dapat Membantu Peserta Didik Dalam Mempelajari Model Fenomena Alam Dunia Nyata Yang Memiliki Perilaku Sistem Kompleks Dan Dapat Membantu Peserta Didik Untuk Memahami Dunia Konseptual Dari Ilmu Pengetahuin Dari Ilmu Pengetahuan Anikasi Yang Dapat Meningkatkan Pemahaman Dari Konsep Ilmiah Yang Abstrak Fitur Laboratorium Maya Tersebut Bisajikan Untuk Seluruh Jenjang Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah Namun Memang Pada Kesempatan Virtual Ini Jauh Lebih Banyak Anak-anak Kita Khususnya Yang Mengakses Pada Jenjang SMP Dan Jenjang SMA Karena Tidak Tidak Semua Hukum Atau Teori Yang Dibajari Di SMP Maupun SMA Terdapat Bahan Ajar Atau Bahan Untuk Mempraktekkan Pada Laboratorium Maya Tetapi Materi Yang Tersedia Dalam Platform Ini Dirasa Lohnya Cukup Banyak Dan Bisa Dimanfaatkan oleh Kawan-kawan Guru Tenaga Pendidik Lainnya Yang Memerlukan Percobaan Untuk Memperkuat Kemahaman Peserta Didik Terhadap Konsep Yang Akan Dipelajari Bapak Dan Ibu Sekalian Pada Hakikatnya Pembelajaran Sains Merupakan Pembelajaran Yang Menuntut Peserta Didik Memiliki Sikap Ilmiah Literasi Sains Dalam Menemukan Konsep Dan Prinsip Pada Pembelajarannya Pembelajaran Sains Harus Melibatkan Dimensi Produk Dan Berorientasi Pada Keterampilan Proses Seperti Mengamati Mengklasifikasi Mengukur Mengkomunikasikan Menyimpulkan Dan Perencanaan Eksperimen Ini Merupakan Upaya Konkret Dalam Mempersiapkan Profil Pelajar Pancasila Untuk Anak-anak Kita Yang Menjadi Elemen Penting Dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Dalam Mempersiapkan Generasi Unggul Di Masa Yang Akan Datang Sehingga Melalui Laboratim Maya Ini Melalui Eksperimen Yang Dilakukan Walaupun Melalui Ruang Virtual Kementerian Berdasarkan Hal Tersebut Melalui Kerjasama Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Beserta Kementerian Kominfo Mengadakan Webinar Dengan Mengundang Berbagai Pakar Sebagai Narasumber Yang Mengupas Tuntas Terkait Beberapa Hal Dalam Pemanfaatan Persustakaan Laboratorium Maya Yang Tersedia Saji Dalam Platform Digital Rumah Belajar Yang Terlalu Disiapkan Dan Dapat Diakses Di Era Digital Bapak Dan Ibu Sekalian Tadi Sudah Disampaikan Mas Afis Kuali Kediatan Kita Bahwa Melalui Webinar Ini Dihatapkan Kita Dapat Kami Dapat Memberikan Pengetahuan Kepada Peserta Didik Dan Tenaga Pendidik Mengenai Fitur Laboratorium Maya Dan Perpustakaan Maya Beserta Manfaatnya Dalam Pebelajaran Di Era Digital Ketika Anak-anak Belajar Di rumah Orang Tua Juga Bisa Mendampingi Dan Memahami Bagaimana Anak-anak Kita Belajar Di Era Digital Tujuan Lain Juga Kita Berupaya Mengembangkan Kreativitas Tenaga Pendidik Guru Dalam Proses Pembelajaran Kepada Peserta Didik Agar Lebih Menarik Interaktif Dan Lebih Mudah Dipahami Demikianlah Bapak Dan Ibu Pada Kesempatan Ini Sudah Hadir Kawan-kawan Narasumber Yang Tentunya Juga Siap Berikan Ikmunya Alamannya Dalam Memfasilitasi Belajar Darat Jauh Belajar Di era Pandemi COVID-19 Buah Buah Mudah Jika Tidak Asam Pastilah Getir Tambahkan Darang Boleh Dicoba Untuk Dinikmati Kemdik But Respect Dan Komin Selalu Hadir Di saat Negeri Sedang Berjuang Melawan Pandemi Tetap Sabar Tetap Semangat Tetap Optimis Mudah Mudahan Pandemi Akan Segera Berakhir Dengan Kekuatan Semangat Kepada Kawan-kawan Sahabat Sekolah Dasar Seluruh Pemirsa Yang hadir Pada Ruang Virtual Maupun Pada Zoom Maupun Pada Link Youtube Kami Harap Tetap Semangat Dan Tetap Optimis Dalam Kondisi Apapun Tingkatkan Kreativitas Dan Inovasi Pandemi Sedang Mengajarkan Kita Untuk Bisa Meningkatkan Kreativitas Dan Inovasi Kita Khususnya Di bidang Pendidikan Mari kita Antarkan Anak-anak Kita Menjadi Generasi Yang Unggul Melalui Penguatan Profil Pelajar Pancasila Mempersiapkan Mereka Menjadi Generasi Generasi Hebat Di masa Yang Datang Terima Kasih Mas Hafiz Atas Waktunya Dan Saya Juga Mengucapkan Mohon Maaf Apabila Ada Hal-hal Yang Tidak Berkenan Dari Apa Yang Saya Sampaikan Pada Kesempatan Mengawali Kegiatan Webinar Ini Bunga Seroja Di Atas Para Jatuh Andai Kata Tersilap Bicara Mohon Dimaafkan Atas Kesalahan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Bu Direktur Semoga Kita Yang Hadir Di Sini Termotivasi Untuk Semangat Untuk Melakukan Transformasi Ke Digital Sehingga Indeks Yang Disampaikan Pak Dirjen Tadi Indeks Literasi Digital Kita Yang Sedang Mudah-mudahan Dengan Webinar Ini Bisa Meningkat Menjadi Baik Baik Bapak Ibu Ini Tibalah Saatnya Acara Inti Dari Webinar Digital Society Sudah Hadir Bersama-sama Dengan Kita Bicara Yang Akan Membagikan Pengalamannya Kepada Kita Bapak Ibu Nanti Bisa Menyampaikan Pertanyaan Via chatbox Nah Untuk Sesi Pertama Ini Mari Kita Sapa Bapak Ainun Najib Al-Fatih MED Beliau Adalah Guru IPA Sekolah Lentera Kasih Makassar Bapak 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 Ainun Najib Kami Persilahkan Terima kasih Kepada Pak Moderator Suara saya Jelas Pak Ya Jelas Pak Iya Oke Jadi Sebelumnya Terima kasih Banyak Ketempatan Yang Telah Diberikan Kepada Saya Dan Saya Mohon Ijin Untuk Share Screen Terlebih dahulu Mudah-mudahan Sudah Kelihatan Pak Ya Jadi Sekali lagi Terima kasih Atas Kesempatan Yang Telah Diberikan Kepada Saya Salam Hormat Kepada 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 Direktur Sekolah Dasar Kement Dikbud Ristek Serta Para Resumber Ada Bapak Riza Pak Andi Dan Juga Pak Herodin Jadi Perkenalkan Sekali lagi Saya Ainun Najib Al-Fati Saya Dulu Di Sekolah Dasar Di Sekolah Lentera Kasih Makassar Jadi Di Kesempatan Ini Saya Akan Coba Sharing Terkait Pengalaman Proses Pembelajaran Online Menggunakan Laboratorium Maya Apa Saja Kelebihan Ataupun Kemudahan Yang Ditawarkan Serta Apa Saja Yang Menjadi Tantangan Dalam Penerapan Laboratorium Maya Yang Telah Disediakan Oleh Kemenduk Bud Ini Nah Tentunya Dari Sudut Pandang Pengajar Atau Guru Yang Sudah Menggunakannya Nah Sebelumnya Seperti yang kita ketahui bahwa Selama pandemi ini Guru ditantang Kita memiliki tantangan yang besar Sebagai guru Untuk bisa Memberikan proses Belajar Mengajar Dengan kualitas Dan capaian Yang Tidak jauh berbeda Dengan proses Pembelajaran Tetap Muka Karena Walaupun Kita sekarang Sedang Ada Pandemi Tapi Kualitas Proses Belajar Mengajar Tetap Harus Kita Pertahankan Agar Anak-anak Yang Belajar Selama Pandemi Ini Juga Tidak Tertilal Jauh Dibandingkan Ketika Proses Pembelajaran Tata Buka Akan Tetapi Seperti Yang Kita Ketahui Bahwa Pembelajaran Online Itu Memiliki Kelebihan Di Satu Sisi Dan Juga Kekurangan Sisi Lainnya Seperti Halnya Guru Seperti Halnya Ketika Guru Harus Mengajarkan Konsep Konsep Abstrak Konsep Abstrak Yang Memerlukan Visualisasi Atau Mungkin Pemberian Demonstrasi Atau Bahkan Materi Yang Betul-betul Memerlukan Praktikum Nah Maka Dari Itu Kepada Rekan-rekan Guru Mungkin Hadir Di Sini Saya Kita Semua Bisa Memberikan Apresiasi Karena Sudah Bertahan Dan Sudah Sejauh ini Sudah Berinovasi Terhadap Proses Belajar Mengajarnya Dalam Menghadapi Permasalahan Dalam Proses Belajar Mengajar Yang Memerlukan Praktikum Contohnya Sebenarnya Ada Banyak Solusi Yang Bisa Kita Ambil Salah Satu Solusi Untuk Ini Kita Bisa Saja Melakukan Praktikum Atau Demonstrasi Dengan Meminta Anak-anak Untuk Menyediakan Bahan Atau Alat Yang Ada Di Dalam Rumah Atau Mungkin Di Sekitar Rumahnya Namun Solusi Seperti Ini Tidak Bisa Betul Betul Maksimal Ketika Kita Ingin Ajar Topik Topik Yang Lebih Kompleks Nah Maka Dari Itu Dengan Adanya Laboratorium Virtual Itu Bisa Memudahkan Kita Sebagai Guru Untuk Betul Bisa Mendukung Proses Belajar Mengajar Yang Berkualitas Dan Juga Kita Bisa Menjelaskan Dengan Baik Memberikan Visualisasi Kepada Anak-anak Dalam Proses Belajar Mengajar Nah Sebelum Saya Pribadi Sebelum Mengenal Laboratorium Maya Yang Disediakan Oleh Kemendikbud Ada Beberapa Platform Yang Saya Pribadi Gunakan Jadi Untuk Mendukung Proses Belajar Mengajar Yang Mampu Meningkatkan Kualitas Dan Juga Bisa Mengurangi Rasa Bosan Anak-anak Referensi Platform Dan Juga Media Pembelajaran Sangat Kita Butuhkan Nah Jadi Sebelum Laboratorium Saya Peribadi Kenal Itu Biasanya Saya Memakai Platform Yang Ada Di Sini PHET Kemudian Ada Prexilabs Quisis Kahud World Dan Sebagainya Nah Mungkin Juga Aplikasi Aplikasi Atau Platform Ini Sudah Dikunakan Oleh Bapak Dan Ibu Yang Hadir Di Sini Nah Kolaborasi Platform Ini Membantu Saya Untuk Membuat Proses Belajar Mengajar Menjadi Lebih Bervariasi Dan Tidak Monoton Nah Kenapa Kolaborasi Antara Platform Ini Sangat Penting Karena Satu Tantangan Terbesar Dalam Proses Belajar Mengajar Secara Online Adalah Rasa Bosan Anak Anak Nah Ini Yang Menjadi Tantangan Yang Sangat Besar Bagi Kita Para Guru Nah Dan Setelah Laboratorium Maya Diperkenalkan Setelah Saya Mengenal Laboratorium Maya Dari Kemendiput Referensi Untuk Platform Yang Bisa Digunakan Itu Bervariasi Yang Artinya Juga Anak Tidak Akan Pelajaran Yang Dari Gurunya Terutama Pribadi Dengan Adanya Rumah Belajar Ini Membantu Saya Bisa Lebih Memvariasikan Aktivitas Aktivitas Di Kelas Terutama Untuk Aktivitas Praktikum Atau Aktivitas Yang Membutuhkan Visualisasi Nah Yang Selanjutnya Adalah Yang Perlu Mungkin Saya Share Adalah Terkait Dengan Apa Kemudahan Yang Bisa Saya Dapatkan Ketika Menggunakan Laboratorium Maya Ini Jadi Ini Merupakan Salah Satu Screenshot Dari Laboratorium Maya Atau Praktikum Yang Ada Di Dalam Rumah Belajar Yang Mungkin Bapak Dan Ibu Sudah Akses Yang Pertama Itu Yang Menurut Saya Yang Sangat Membantu Adalah Adanya Visualisasi Dan Demonstrasi Konsep Kemudian Petunjuk Dan Pengaturan Yang Ada Di Dalam Lab Virtual Ini Itu Saya Pribadi Ketika Menggunakan Itu Mudah Untuk Saya Pahami Kemudian Ada Juga Materi Dasar Serta Latihan Latihan Soal Jadi Seperti Yang Kita Ketahui Bahwa Salah Satu Tantangan Bagi Guru Adalah Mempersiapkan Dokumen Dokumen Ataupun Mungkin Materi Materi Atau Mungkin LKS Ketika Kita Melakukan Proses Belajar Mengajar Apalagi Kalau Kita Sudah Mengajar Lebih Dari Dua Atau Mengajar Tiga Kelas Itu Mungkin Akan Membutuhkan Uang Untuk Memperiarkan Semua Dokumen Tersebut Nah Jadi Ini Yang Bisa Kita Dapatkan Dari Laboratorium Maya Yang Disediakan Memendikbud Nah Namun Pada Saat Penerapannya Ada Beberapa Hal Di Sini Saya Rangkum Dalam Dua Poin Tantangan Dalam Penerapan Virtual Laboratorium Ini Yang Pertama Itu Adalah Komputer Atau Sarana Dan Akses Internet Siswa Kita Ketahui Bersama Untuk Bisa Mengakses Laboratorium Maya Sudah Tentu Hal Paling Pertama Yang Harus Dimiliki Oleh Siswa Itu Adalah Akses Internet Dan Juga Gadget Untuk Mengakses Baik Itu Komputer Ataupun Smartphone Dan Sepertinya Kita Ketahui Bahwa Hal Ini Masih Menjadi Salah Satu Ya Maaf Saya Potong Ini Untuk Paparannya Di Belum Tampil Jadi Belum Berpindah Ya Belum Pindah Slide Ini Maaf Saya Potong Pak Ini Ini Masih Tulisannya Laboratorium Nah Ini Baru Bergerak Ya Sip Oke Mohon Maaf Jadi Berarti Tadi Tidak Kelihatan Yang Saya Jadi Saya Mungkin Ini Saya Kembali Lagi Di Slide Sebelumnya Ketika Saya Menjelaskan Tentang Aplikasi Atau Platform Yang Saya Gunakan Sebelum Mengenal Laboratorium Jadi Mungkin Beberapa Dari Peserta Atau Bapak Sudah Familiar Dengan Platform Ini Nah Platform Inilah Yang Kemudian Saya Gunakan Yang Saya Kolaborasikan Dengan Praktikum Yang Saya Lakukan Di Sekolah Dan Setelah Mengenal Rumah Belajar Dan Juga Fitur-fitur Yang Ada Di Dalamnya Variasi Dan Referensi Untuk Menggunakan Platform Pembelajaran Itu Menjadi Semakin Banyak Dan Memang Ini Yang Kita Butuhkan Sebagai Seorang Pengajar Apalagi Saat Pandemi Dimana Tentangan Tentangan Terbesarnya Itu Adalah Kebosanan Dari Siswa Seperti Itu Nah Seperti Yang Saya Jelaskan Tadi Bahwa Kemudahan Yang Didapatkan Itu Yang Pertama Membantu Visualisasi Konsep Ya Petunjuk Dan Pengaturan Yang Mudah Dipahami Kemudian Materi Dasar Dan Latihan Soal Yang Juga Sudah Tersedia Di Dalam Labor Tiro Maya Sebagai Salah Satu Fitur Dari Rumah Belajar Nah Selanjutnya Adalah Tantangannya Jadi Saya Maaf Saya Ulangi Lagi Ternyata Slidenya Tidak Kelihatan Yang Pertama Itu Adalah Puter Dan Akses Internet Siswa Ataupun Gadget Yang Digunakan Ini Yang Sampai Sekarang Tantangan Terbesar Yang Masih Saya Hadapi Kemudian Ada ICT Literasi Atau Literasi Digital Dari Siswa Itu Sendiri Jadi Ada Faktor Internal Dan Ada Faktor External Juga Dari Tantangan Yang Saya Dapatkan ICT Literasinya Itu Ternyata Walaupun Anak-anak Kita Sudah Sering Main HP Atau Komputer Tetapi Bagaimana Mereka Menggunakannya Dengan Baik Dan Sesuai Untuk Proses Pembelajaran Itu Ternyata Masih Kurang Tapi Kalau Untuk Main Game Mungkin Mereka Bisa Sangat Mahir Nah Inilah Mungkin Yang Kemudian Kedepannya Masih Perlu Kita Perhatikan Untuk Bagaimana Anak-anak Itu Bisa Menggunakan Komputer Ataupun Gadget Itu Dengan Baik Dan Memenuhi Skill Yang Mereka Butuhkan Untuk Melakukan Atau Belajar Nah Mungkin Itu Saja Pemamparan Singkat Dari Saya Dan Terakhir Kolaborasi Kolaborasi Banyak Platform Salah Satunya Laboratorium Virtual Maya Ini Dan Juga Platform Lainnya Sangat Membantu Guru Untuk Bisa Melakukan Proses Belajar Yang Menarik Dan Menyenangkan Untuk Siswa Nah Sebagai Salah Satu Contoh Saya Mohon Ijin Untuk Mengirim Link Salah Satu Media Pembelajaran Mungkin Yang Bisa Kita Gunakan Juga Yang Dikolaborasikan Dengan Laboratorium Maya Ini Jadi Silahkan Dibuka Sebagai Referensi Buat Guru Saya Kira Itu Saja Pemparan Saya Terima Kasih Sudah Menyimak Dan Mohon Maaf Jika Ada Kekeliruan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Kembalikan Kepada Moderator Baik Terima Kasih Pak Aino Najib Atas Kaparannya Ini Sangat Menarik Sekali Bapak Ibu Bahwasannya Pak Aino Najib Ini Sebagai Guru IPA Sudah Memanfaatkan Rumah Belajar Untuk Media Pembelajaran Terutama Di Masa Pandemi Ini Agar Siswa Juga Tidak Jenung Atau Bosan Menonton Dengan Pembelajaran Yang Tidak Menggunakan Secara Visual Baik Bapak Bapak Untuk Sesi Pak Aino Najib Ini Karena Kebetulan Beliau Ada Acara Lain Setelah Ini Jadi Kita Langsung Buka Sesi Pertanyaan Bapak Ibu Ini Saya Bacakan Ya Pak Aino Ya Pertanyaannya Boleh Boleh Dari Zulfikar S Nah Ini Pertanyaan Beliau Adakah Tips Menyusun Bahan Ajar Supaya Bisa Tetap Menarik Dan Interaktif Lewat Laboratorio Maya Supaya Anak Didik Bisa Mengikuti Dengan Baik Oke Ya Jadi Terima kasih Atas Pertanyaannya Bapak Zulfikar Jadi Betul Yang Perlu Kita Perhatikan Juga Adalah Bagaimana Kita Menyusun Bahan Ajar Yang Menarik Nah Seperti Yang Saya Paparkan Tadi Dari Pengalaman Saya Pribadi Cara Yang Saya Lakukan Itu Adalah Dengan Membuat Kolaborasi Platform Yang Bisa Saya Gunakan Yang Pertama Adalah Itu Yang Kedua Bagaimana Kita Membuat Media Pembelajarannya Itu Bisa Interaktif Bisa Interaktif Nah Apa Yang Disediakan Oleh Rumah Belajar Laboratorio Maya Ini Merupakan Salah Satu Media Atau Platform Yang Bisa Kita Gunakan Nah Kalau Bapak Buka Link Yang Saya Tadi Itu Juga Adalah Salah Satu Cara Bisa Kita Gunakan Supaya Proses Belajarnya Itu Interaktif Nah Jadi Di banyak Platform Itu Sekarang Sudah Tersedia Kolaborasi Antara Materi Atau Materi Presentasi Dengan Feedback Jadi Ada Interaksi Langsung Dengan Siswa Salah Satu Tantangan Kita Pada Saat Ngajar Itu Biasanya Kan Kita Ngajar Ini Kita Tidak Tahu Apakah Dia Tidak Nah Ketika Kita Mengkolaborasikan Antara Presentasi Materi Dan Juga Interaksi Langsung Dengan Siswa Contohnya Ada Pemberian Tanya-jawab Langsung Yang Itu Bisa Kita Lihat Di Platform Tertentu Nah Itu Yang Bisa Kita Gunakan Agar Anak-anak Tidak Bosan Dan Juga Kita Bisa Memastikan Bahwa Mereka Itu Berinteraksi Dengan Baik Dengan Kita Dan Juga Memahami Pelajaran Seperti Itu Baik Terima Kasih Pak Ain Ajib Mungkin Sudah Ini Jelas Pak Zulfikar Selanjutnya Ini Ada Pertanyaan Kedua Pak Pertanyaan Kedua Ini Dari Ibu Sadia Farah Nah Ini Pertanyaannya Apakah Ada Kesulitan Atau Tantangan Yang Dihadapi Saat Menerapkan Pembelajaran Lewat Online Ini Biasanya Apa Keluhannya Baik Dari Anak Didik Ataupun Dari Pendidik Silahkan Pak Jadi Ini Ada Di Dalam Salah Satu Topik Yang Saya Bahas Di Presentasi Jadi Sebenarnya Tantangan Yang Paling Detar Itu Ada Dua Dari Ketersediaan Gadget Dan Akses Internet Kemudian ICT Literasi Anak Atau Literasi Digital Anak Itu Sendiri Kemudian Faktor Lain Yang Mungkin Akan Kita Hadapi Itu Adalah Apa Namanya Fitur Atau Tampilan Jadi Ya Jadi Seperti itu Bapak Pak Moderator Baik Baik Aino Najib Terima kasih Bapak Atas Paparannya Memang Ini Paparannya Sangat Menarik Sekali Waktunya Sangat Pendek Sekali Pak Aino Najib Memang Kita Bisa Melihat Bahwasannya Dengan Belajar Interaktif Yang Disampaikan Oleh Pak Aino Najib Tadi Memang Memang Harus Gurunya Itu Guru Hebat Guru Cerdas Guru Kreatif Memang Apalagi Di Masa Pandemi Ini Seperti itu Terima kasih Sekali lagi Mbak Aino Najib Yang sudah Memberikan Paparannya Dan juga Menjawab Pertanyaan Dari Serta Tadi Sekali lagi Kami Ucapkan Terima kasih Pak Iya Mohon Mohon maaf Saya Dulu Dulu An Juga Jadi nanti Salam Sehat Terima kasih Banyak Baik Bapak Ibu Untuk Selanjutnya Kita Lanjutkan Sesi Yang Kedua Yaitu Paparan Yang akan Disampaikan oleh Bapak Andi Sulis Tiono Eskom Beliau Adalah Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli muda Dari Pusdatin Kemen Hikmur Tristek Kepada Pak Andi Kami Persilahkan Pak Terima kasih Mas Hafiz Moderatornya Suara saya Sudah terdengar Jelas Terdengar Pak Andi Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam jatuh Untuk kita Semua Om Swastiastu Nama Budaya Salam Kebajikan Saya Mohon Ijin Presentasi Saya Saya akan jalankan Sendiri Presentasinya Presentasi Saya sudah terlihat Mas Hafiz Sudah Pak Andi Sudah terlihat Oke Ya Saya berikan judul Nyalakan Abi Belajar Bersama Labmaya Pada portal Rumah Belajar Sebetulnya Materi saya Tadi oleh Pak Ainur Sudah banyak Disampaikan Ternyata beliau Sudah memanfaatkan Lab Maya Yang ada di portal Belajar Oke Nah Ini produk-produk Busdatin Bapak Ibu Yang bisa nanti Bapak Ibu Manfaatkan Selain Ada rumah Belajar Kami punya media Bersambung 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 Bapak Ibu Bersambung Semua konten Yang ada di website Ini Free Bapak Ibu Tidak ada Berbayar Jadi hati-hati Kalau Bapak Ibu Mendapatkan Tawaran Konten rumah Belajar Itu kan 50 ribu Tidak ada Semuanya Free Bapak Ibu Mas Hafiz Tolong diingatkan Saya Kalau waktunya Sudah habis Atau suara Saya Kurang Terdengar Siap Siap Berikutnya Bapak Ibu Perlu kami Sampaikan Jadi rumah Belajar Itu ada di Alamat Belajar Kemdigo.go.id Nah Tadi sudah Disampaikan juga Oleh Bu Direktur Rumah Belajar Hadir Untuk menyediakan Alternatif Sumber Pembelajaran Dengan Memanfaatkan Teknologi Ini kami Develop Sejak Tahun 2011 Untuk Yang rumah Belajar Namun Sebelum Itu Kami Pernah Mendevelop Namanya Edukasi Net Itu Dari Tahun 2003 Kami Develop Sedikit Mas Hafiz Saya Menyampaikan Terkait Dengan Semua Konten Dari Kemdigo Harus Punya Demain Domain Kemdigo.go.id Ini kan Rame Terutama Belakangan Adalah Kuota Belajar Akses Kemudian Nah Dari Rumah Belajar Ini Ada Berbagai Fitur Dan Konten Pembelajaran Bagi guru Seswa Maupun Masyarakat Umum Yang kami Sediakan Secara Gratis Nah Ini Juga Terbuka Bagi Komunitas Pendidikan Organisasi Profesi Organisasi Masyarakat Atau Lembaga Bidang Pendidikan Untuk Memanfaatkan Dan Kerjasama Memanfaatkannya Seperti apa Silahkan Untuk Digunakan Semuanya Free Kerjasamanya Seperti Apa Saya Punya Konten Ditampilkan Di Belajar.com Bisa Nggak Insya Allah Bisa Silahkan Nanti Kita Komunikasikan Yang penting Adalah Formatnya Sesuai Format Yang Kami Butuhkan Nah Ini Bapak Ibu Statistik Pengunjung Rumah Belajar Disitu Ada PKB Program Keprofesian Berkelanjutan Ini sudah Diakses 30 juta Lebih Kemudian Sumber Belajarnya Sudah Diakses 24 juta Sekian Bank Soal Sudah Diakses 20 juta Sekian User Kelas Maya 13 juta 500 Sekian Lab Maya Sudah Diakses Dari Apa Namanya 22 juta Sekian Kemudian Ada Peta Budaya Kemudian Ada Karya Bahasa Dan Sastra Kemudian Ada Pena Ini Bapak Ibu Yang Suka Anulis Silahkan Dituangkan Di Sana Ada Buku Sekolah Elektronik Kemudian Ada Edugame Sama Wahana Jelajah Angkasa Jadi Total Pengguna Yang Ada Saat Ini Ada Di 20 Juta 50 2828 Total Tunjungan Kami Ada Di 217 Sekian Itu Ini Statistik Yang Kami Peroleh Sampai Dengan Bulan Juni Kemarin Nah Kemudian Kalau Kontennya Sendiri Ada Berapa Ini Bapak Ibu Ini Konten Yang Kami Miliki Jadi Sudah Kami Publikasi Baik Ada Video Ada Audio Ada Yang Berupa PDF Dan Web Ada Di 3448 Konten Masih Menunggu 2328 Menunggu Maksudnya Gimana Menunggu Ini Untuk Kami Kurasi Jadi Kami Setiap Selesai Konten Bukan Langsung Di Upload Tidak Tapi Kami Harus Kurasi Dulu Sudah Betul Atau Belum Sesuai Dengan Naskah Ya Kontennya Animasinya Ataupun Kalau Ada Simulasinya Kemudian Konten Untuk Edu Game Baru Ada 41 Kemudian Ada BSA Kemudian Karya Bahasa Dan Sastra Lab Maya Baru Ada 60an Masih Kurang Jadi Kalau Bapak Ibu Ada Konten Yang Bisa Kami Tampilkan Membuat Dapat Menghubungi Kami Kemudian Ada Peta Budaya Kemudian Ada Kelas Maya Bang Soal Kemudian Ada Yang Terbaru Adalah Augmented Reality Nah Ini Yang Yang Bingin Kita Sajikan Bapak Ibu Tadi Pak Aini Juga Laborator Maya Ini Kami Di Vlog Untuk Mendukung Guru Untuk Mendalami Pemahaman Terkait Percobaan Atau Eksperimen Seng Yang Biasanya Dilakukan Di Lab Fisik Fitur Ini Dapat Dimanfaatkan Guru Sebagai Suplement Atau Substitusi Eksperimen Fisik Jadi Sebelum Dicoba Ke Lab Aslinya Ini Mohon Maaf Jangan Sampai Ini Barang Barang Atau Cairan Yang Berbahaya Kita Coba Di Lab Maya Jangan Sampai Di Lab Fisik Dicoba Mungkin Nanti Pak Herodin Dapat Menambahkan Kemudian Eksperimen Seng Merupakan Aktivitas Yang Menarik Perhatian Siswani Untuk Lebih Mendalami Pemahaman Tentang Fenomena Seng Yang Abstrak Ini Dengan Laborator Maya Dapat Dilakukan Secara Daring Terlebih Tadi Gu Direktor Menyampaikan Kita Sudah Tiga Semester Ini Daring Ini Anak Bosan Pak Herodin Pak Najib Mas Nisah Ketika Pembelajaran Anak Anak Silahkan Baca Silahkan Baca Gak Menariknya Mungkin Dengan Penambahan Lab Maya Ini Dia Akan Lebih Menarik Pembelajarannya Nah Kemudian Ada Buku Sekolah Elektronik Kemudian Ada Peta Budaya Nah Kemudian Ini Aktivitas Rumah Belajar Bapak Ibu Selama Pandemi Dari Kemarin Kami Menyelenggarakan Pembelajaran Secara Daring Kemudian Nanti Bapak Ibu Bisa Mengakses Atau Menginstall Rumah Belajar Apps Oke Sekarang Kita Akan Kunjungi Rumah Belajar Bapak Ibu Saya Stop Dulu Saya Akan Share Screen Kembali Skip Kemudian Nah Alamatnya Dimana Alamatnya Ada Di Belajar .cam Bikud .go .id Mas Hafiz Presentasi Rumah Belajar Apakah Terlihat Nah Ini Halaman Utamanya Bapak Ibu Ini Halaman Utamanya Ada Kelas Maya Ada Sumber Belajar Ada Bank Soal Ada Lab Maya Kemudian Ada Peta Budaya Buku Sekolah Elektronik Wahana Jelasnya Angkasa Ada Edu Game Augmented Gitu Kan ya Insya Allah Nanti Bapak Ibu Dapat Menemukan Banyak Sumber Belajar Yang Ada Disini Nah Sekarang Saya Akan Login Bapak Ibu Saya Akan Login Nah Untuk Mendaftar Di rumah Belajar Ada Tiga Cara Bapak Ibu Yang Pertama Bapak Ibu Login Menggunakan Akun Google Bapak Ibu Yang Kedua Saat Ini Bapak Ibu Mendapatkan Akun Belajar ID Ayo Siapa Yang Belum Punya Yang Belum Punya Silahkan Hubungi Operator Sekolah Atau Kepala Sekolah Tanyakan Pak Minta Akun Belajar Saya Jadi Karena Operator Sekolah Yang Mengambil Di data Akun Belajarnya Bapak Ibu Akun Belajar ID Nanti Usernya Usernya Itu Nama At Guru Kemudian Jinjang Bapak Ibu . Belajar ID Itu Manfaatnya Sangat Luar Biasa Karena Bapak Ibu Dapat Menggunakan Cloud Google Drive Unlimited Kalau Kita Pakai Google Pribadi Itu 15 Giga Sementara Kalau Belajar ID Ini Nah Saya Akan Menggunakan Belajar ID Karena Saya Sudah Punya Oke Saya Login Disini Nah Ini Materi Pembelajarannya Sangat Banyak Bapak Ibu Ini Materi Pembelajarannya Sangat Banyak Tinggal Bapak Ibu Sesuaikan Sesuaikan Terbaru Terpopuler Kemudian Ini Ada Tingkat Pendidikannya Silahkan Bapak Ibu Tinggal Akses Kemudian Ini Disesuaikan Dengan Kelasnya Oke Disesuaikan Dengan Kelasnya Tinggal Nanti Bapak Ibu Tinggal Ambil Kemudian Bisa Di Download Nah Saat Ini Saya Ingin Menjelaskan Yang Lab Mayanya Saya Kembali Perlihatkan Halaman Depannya Ini Halaman Lab Maya Nanti Tinggal Klik Disini Bapak Ibu Coba Sekarang Nah Ini Lab Mayanya Kita Sudah Linkkan Atau Kalau Alamat Sendirinya Ada Di Vlab Belajar .gambibu.id Tapi Akan Lebih Mudah Bapak Ibu Langsung Akses Ke Belajar ID Saja Nah Tadi Kalau Enggak Salah Pak Aining Mengambil Simulasi Daya Hantar Listrik Larutan Nah Saya Akan Coba Saya Klik Nah Ini Disini Ada Keterangannya Judul Daya Hantar Listrik Larutan Kemudian Disini Ada Keterangan Bapak Ibu Ini Saya Skip Nanti Bapak Ibu Baca Kemudian Bisa Kita Komentar Bahan Referensi Bahan Teori LKS Kemudian Download Lab Mayanya Nah Yang Perlu Bapak Ibu Siapkan Adalah Mungkin Skenario Simulasinya Atau Mungkin Kalau Bapak Ibu Punya LKS Atau LKPD Lembar Kerja Peserta Didik Itu Yang Harus Disiapkan Nanti Peserta Didiknya Akan Simulasi Menggunakan Lab Maya Ini Saya Akan Coba Lakukan Mungkin Masih Standback Mungkin Percobaannya Saya Dibantu Saya Tidak Kurang Memahami Fisikanya Nah Ini Perhatikan Bapak Ibu Ini adalah Daya Hantar Listrik Disini Ada Gambar Buku Kalau Kita Klik Ini Ada Teorinya Sifat Hantar Listrik Ini Nanti Dibaca Kemudian Rumusnya Apa Kemudian Hubungan Antara Sifat Hantar Listrik Apa Dan Seterusnya Kalau Ini Sudah Dibaca Sampai Dibawah Ini Bisa Kita Tutup Nah Kemudian Kita Akan Melakukan Percobaan Ini Jenis Larutan Air Murni Kemudian Air Murni Ini adalah Rumus Kimianya Ada Saklar Saklarnya Bisa Kita On-off Klik Nah Kalau Air Murni Maka Lampunya Tidak Nyala Betul Pak Kailudin Nah Kemudian Kalau saya Coba dengan Garam Nyala Atau Tidak Nah Menyala Oke Kemudian Kita Akan Coba Dengan Oh Ternyata Tidak Menyala Kita Akan Coba Lagi Dengan Asam Klorida Nyala Nah Kemudian Bapak Ibu Bisa Menyediakan LKS Ya Atau LKPD Supaya Anak-anak Nanti Akan Mencoba Oh Kalau Pakai Larutan Apa Asam Karbonat Itu Nyala Atau Tidak Nah Disini Juga Ada Soalnya Bapak Ibu Latihan Soal Klik Nah Senyawa Manakah Yang Akan Menghasilkan Nyala Lamur Nah Disini Nanti Bisa Menjawab Ini Jawabannya Ini adalah Rumus Kimianya Sehingga Ketika Anak Itu Melakukan Percobaan Rumus Kimianya Akan Ditampilkan Sehingga Anak-anak Bisa Menjawab Nah Ini Misal Ini Misal Saya Jawab Benar Apa Salah Jawaban Salah Coba Lagi Ini mungkin Udah Sampai Berkali-kali Nyoba Salah Dia Tinggal Klik Tampilkan Jawaban Benar Nah Jawaban Benarnya Seperti Itu Bapak Ibu Jika Bapak Ibu Nanti Menyediakan LKPD Nya Atau LKS Nya Supaya Peserta Didik Nanti Akan Mencoba Oh Dengan Ini 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 Untuk Percobaan Satu Saya akan Mencoba Yang Lain Saya Coba Akan Lihat Grafik Persamaan Kuadrat Mungkin Saya Nimpang Kepamatin Matematika Grafik Persamaan Kuadrat Grafik Persamaan Kuadrat Nah Ini Ini Sama Halamannya Ditampilkan Keterangan Kemudian Kita Klik Lakukan Percobaan Sekarang Nah Ini Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Ingin Menampilkan Di Kelas Dengan Papan Tulis Tangan Kebayang Bapak Ibu Harus Menyiapkan Kotak Kotaknya Ya Bapak Ibu Harus Menyiapkan Kotak Kotak Nanti Apa Namanya Titik Potong Sumbunya Dimana Kemudian Titik Baliknya Dimana Ya Mungkin Akan Terjadi Kendala Harus Menyiapkan Kotak Kotak Nah Dengan Simulasi Yang Ada Disini Bapak Ibu Tinggal Memasukkan Angkanya Ya Disini Sudah Ada Persamaannya ABC Ya Tinggal Kita Masukkan Misalnya A nya Saya Isikan Dua B nya Saya Isikan Tiga Oke C nya Saya Isikan Misalnya Minus Tiga Ya Oke Ya Maka Gambarnya Sudah akan Menggambar Langsung Bapak Ibu Bapak Ibu Digambarkan Langsung Bayang Kalau Bapak Ibu Nanti Peserta Didiknya Bilang Pak Minta Tolong A nya Kalau Diganti Lima Gimana Pak Ya kan B nya Diganti Sepuluh C nya Diganti Sekian Kalau Kita Menggunakan Papan Tulis Lumayan Bapak Ibu Sebentar Dan seterusnya Nah disini Bapak Ibu Cukup Mengganti Misalnya A nya Diganti Lima A nya Diganti Misalnya Diganti Lima B nya Misalnya Diganti Dua Kemudian C nya Misalnya Diganti Minus Lima Minus Lima Nah Seperti ini Bapak Ibu Gambarnya Sudah Langsung Jadi Kemudian Di bawah Sudah ada Keterangannya Titik A nya Berapa Titik Potong Sungguh Berapa Sungguh X1 Titik Potong Sungguh X2 Berapa Titik Potong Sungguh Y Berapa Titik Baliknya Berapa Nah Tinggal Nanti Bapak Ibu Siapkan LKS Untuk Anak Anak Coba Nah Seperti Ini Sehingga Kalau Di Tampilan Ini Juga Diberikan Soal Bapak Ibu Tinggal Soal Nanti Tinggal Dijawab Kemudian Cek Jawaban Nah Disini Lebih Kepada Anak Anak Itu Kita Siapkan Simul Skenaryonya Dia Akan Suruh Simulasi Seperti Apa Sehingga Tahu Kalau Plus Itu Disini Kalau Minus Disini Kalau Titik Baliknya Itu Plus Itu Nanti Bagaimana Ini Saya Coba Titik Baliknya Plus Misalnya Tempat Disini Pak Andi Kurang Kurang Dari Lima Menit Lagi Waktunya Pak Andi Oke Siap Jadi Nanti Bapak Ibu Siapkan LKS Untuk Anak Simulasi Digitalnya Di Lab Maya Yang Ada Di Rumah Belajar Sebetulnya Masih Banyak Yang Pengen Saya Sampaikan Tetapi Karena Waktu Nanti Bapak Ibu Tinggal Dicoba Sendiri Ingin Saya Sampaikan Satu Lagi Mas Hafiz Yaitu Pustaka Digital Ada Di PSB Sekolah .camdipu .go .id Jadi Pusat Sumber Belajar Bapak Ibu Sebetulnya Ini Alamatnya Kalau Yang Disini Koleksi Media Digital Ini Kita Linkkan Ke Sumber Belajar Juga Yang Ada Di Rumah Belajar Ini Juga Ada Simulasi Ini Perhatikan Bapak Ibu Tinggal Bapak Ibu Gunakan Bapak Ibu Bisa Download Semua Materi Yang Ada Disini Kemudian Kemudian Disini Ada Pustaka Maya Kalau Kita Klik Selengkapnya Disini Ada School Integrate Library System Jadi Kita Bisa Tahu Di Sekolah Mana Yang Terintegrasi Dengan Pustaka Maya Ini Memiliki Buku Apa Saja Memiliki Buku Apa Saja Sehingga Kita Bisa Tinggal Chat Misalnya Di SMA Satu Dia Punya Bukunya Apa Saja Disini Hanya Menginformasikan Saja Tidak Ada Bukunya Bapak Ibu Namun Kalau Ada Satu Lagi Disini Ada Karya Bahasa Dan Castra Disini Ada Digitalnya Misalnya Ragam Jejak Suni Tsunami Antologi Puisi Kita Klik Coba Kemudian Disini Kita Bisa Klik Lihat Konten Bahasa Dan Castra Online Disini Bisa Kita Gunakan Untuk Membaca Tinggal Diklik Aja Pake Mouse Jadi Nanti Karya Akan Buku Seperti Ini Kalau Bapak Ibu Mau Membuka Lagi Buku Pelajaran Ada Buku . Kemdipu . . . . Ini Yang Pustaka Maya Jadi Banyak Alamat Atau Domain Yang Ada Di Kemdipu Sehingga Nanti Bapak Ibu Bisa Menghasil Oke Seperti Ini Ini Kalau Yang Dipustaka Maya Kemudian Saya Tunjukkan Satu Lagi Kalau Yang Buku Semoga Waktunya Cukup Buku . . . . . . . Seperti Ini Di Perbukuan Oke Jenis Buku Kita Bisa Klik Bapak Ibu Oke Buku Elektronik Nah Ini Bisa Kita Cari Jinjang Kemudian Kelas Kemudian Mata Pelajaran Kemudian Kalau kita Bisa Dibaca Seperti Ini Tinggal Kita Klikkan Saja Tadi Ada Menu Atau Fitur Yang Digunakan Untuk Mendownload Sama Juga Nanti Yang Di Virtual Lab Bapak Ibu Juga Bisa Mendownload Sehingga Tidak Perlu Khawatir Ketika Oh Saya Kan Di Rumah Nggak Ada Internet Adanya Di Sekolah Silahkan Di Sekolah Untuk Untuk Dicoba Kembali Oke Jadi Itu Banyak Materi Yang Dari Kemdipu Silahkan Bapak Ibu Explore Kembali Yang Ada Di Belajar . Kemdipu Silahkan Bapak Ibu Manfaatkan Ada Produk Baru Augmented Realty Ini Yang Lebih Menarik Lagi Untuk Peserta Didik Kita Belajar Oke Mungkin Itu Mas Hafiz Yang Dapat Saya Sampaikan Terkait Dengan Jokalab Dan Pustaka Mayak Terima kasih Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Andi Mohon maaf Tadi Karena memang Waktunya kita Kebatas Memang Sangat menarik Sekali Yang disampaikan Jadi Bapak Ibu Kita jadi Tahu Ini bahwasannya Ada rumah Belajar Ada Pustaka Polar Camp Nanti Mohon izin Pak Andi Untuk tetap Di sini Nanti kita Pak Andi Untuk Tanya Jawab Baik Bapak Ibu Kita lanjutkan Untuk Pembicara Yang ketiga Ini Sudah hadir Bersama Kita Bapak Doktor Keruddin Keruddin MED Beliau Adalah Ketua Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Negeri Makassar Kepada Bapak Keruddin Kami Persilahkan Pak Baik Terima kasih Mas Hafis Sudah kelihatan PPT-nya Kelihatan Kelihatan Pak Keruddin Sudah ya Kelihatan Pak Tinggal Saya mau Ini ya Pak Slide show-nya Sudah kelihatan Mas Hafis Slide show-nya Belum ini Pak Sudah Sudah Pak Sudah Pak Keruddin Oke Baik Mas Hafis Jelas suara ya Jelas Pak Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang terhormat Bapak Bapak Dirjen Ibu Direktur Dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Bapak Tim Dari Kominpo Dan Kemdiku Kristek Bapak Ibu Para peserta Yang saya Banggakan Kemudian Pak Riza Pak Ainun Pak Andi Kalau tadi Pak Ainun Dengan Pandi Itu lebih Berorientasi Pada Praktis Penggunaan Laboratorium Dan Perpustakaan Maya Saya Akan Lebih Pada Akademisnya Apa Pentingnya Laboratorium Dan Perpustakaan Maya Terdengar Pak Mas Habis Jelas Pak Jelas Oke Baik Saya Diberikan oleh Panitia Yang pertama Pentingnya Penggunaan Laboratorium Dan Pembelajaran IPA Kemudian Perbandingan Laboratorium Real Di sekolah Dengan Laboratorium Maya Dan tingkat Kefektikannya Bagaimana Kemudian Konsep Laboratorium Dan Perpustakaan Maya Bagi tenaga Pendidik Dan peserta Didik Agar dapat Diterapkan oleh Satuan Pendidikan Dalam Menghadapi Revolusi Industri 5.0 Dan era Digitilasasi Kemudian Yang keempat Hal yang Perlu Harus Diperhatikan oleh Tenaga Pakal Laboratorium Dan Perpustakaan Maya Sebagai Media Pembelajaran Baik Bapak Ibu Yang pertama Apa pentinya Penggunaan Laboratorium Khusus Dalam Pembelajaran IPA Atau Sains Yang pertama Adalah Kita Lihat Dulu Hakikat Dari Pembelajaran IPA Sendiri Jadi Seperti Yang Dukapkan Tadi Ibu Direktur Ada Paling Tidak Ada Tiga Hal Yang Salin Terkait Yang Pertama Ada Yang Dinamakan Dengan Produk Sains Kemudian Yang Kedua Ada Yang Dinamakan Dengan Proses Sains Dan Ada Sikap Sains Ini Hakikat Pembelajaran IPA Atau Sains Nah Sekarang Saya Ambil Contoh Kompetensi Dasar Yang Ada Di Mata Pelajaran Fisika Coba Kita Lihat Dari Dari Segi Pengetahuan Ternyata Kompetensi Dasar Kita Itu Meminginkan Khusus Di Kelas 10 Adalah Memahami Menerapkan Dan Menganalisis Jadi Tingkat Tingkat Atau Level Kognitif Yang Dibutuhkan Di Kelas 10 Terkait Dengan Di Sekolah Menengah Atas Misalnya 11 15 persen 12 persen Komah 11 Memahami Kemudian 22 22 persen Menerapkan Dan Menganalisis Itu 66 Komah 67 Persen Nah Ternyata Semakin Late Night Level Tingkat Kelasnya Terutama Misalnya Kita Lihat Di Kelas 12 Maka Sudah Sampai Di Tahap Evaluasi Nah Ini Apa Artinya Arah Kurikulum Kita Itu Mengarah Pada Higher Order Thinking Skills Jadi Dari Segi Pengetahuan Apa Artinya Bapak Ibu Bahwa Sebenarnya Proses Pembelajaran Fisika Bukan Hanya Fisika Tetapi Juga IPA Ini Hanya Saya Mengambil Contoh Mata Pelajaran Fisika Itu Perlu Melibatkan Proses Berpikir Menguraikan Materi Kemudian Membuat Kesimpulan Membangun Representasi Menganalisis Dan Hubungan Oleh Karena Itu Memahami Menerapkan Menganalisis Sampai Pada Mengevaluasi Itu Adalah Sebagian Besar Kerikulum Kita Itu Diarahkan Pada Kompetensi Seperti yang Saya Sebutkan Tadi Adalah Higher Order Thinking Skills Atau HOTS Itu Dari Konteks Pengetahuan Yang Kedua Adalah Dari Konteks Sikap Nah Dari Konteks Sikap Ternyata Kerikulum Kita Juga Mengharapkan Atau Menuntut Bahwa Menunjukkan Peserta Didik Itu Menunjukkan Perilaku Ilmiah Yang Memiliki Rasa Ingin Tahu Tentu Dengan Laboratorium Maya Kemudian Perpustakaan Maya Itu Paling Tidak Anak Didik Kita Itu Bisa Menambah Rasa Ingin Tahu Kemudian Objektif Jujur Deliti Cermat Tekun Dan Hati-hati Apalagi Bertanggung Jawab Dan Setiap Saat Anak Didik Kita Itu Ditumbuh Kembangkan Sikap Terbuka Kritis Kreatif Inovatif Dan Peduli Lingkungan Itu Dari Segi Konteks Sikap Bapak Ibu Nah Yang Terkait Dengan Laboratorium Coba Kita Lihat Dalam Konteks Keterampilan Bapak Ibu Kalau Kita Lihat Coba Dilihat Kode KD 4.1 Atau Kode 4 Di Kelas 10 Itu Ada 14 Item Ia Memang Menyajikan Hasil Pengukuran Merencanakan Sampai Pada Melaksanakan Percobaan Nah Kelas Kelas 11 Juga Seperti Itu Sampai Dengan Kelas 12 Yaitu Merencanakan Dan Melaksanakan Percobaan Melaksanakan Mengamati Proses Kemudian Melaksanakan Pengamatan Apa Artinya Orientasi Khusus Dari Segi Keterampilan Memang Kita Dituntut Untuk Melakukan Atau Merencanakan Dan Melakukan Percobaan Nah Jalannya Tadi Adalah Dengan Menggunakan Apalagi Di Saat Pandemik Ini Menggunakan Laboratorium Yang Nanti Sebentar Saya Perlihatkan Dimana Tingkat Efektivitasnya Ini Dari Segi Akademisnya Bapak Ibu Nah Oleh Karena Itu Oleh Karena Itu Bahwa Karakteristik Pembelajaran IPA Sebenarnya Adalah Meningkatkan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi Yang Kedua Adalah Meningkatkan Kritikal Tinggin Dan Kreativitas Kemudian Di Samping Itu Karena Tadi Konsep Atau Hakikat Pembelajaran IPA Itu Adalah Ada Produk Sains Ada Proses Sains Dan Ada Sikap Sains Maka Pembelajaran IPA Mau Tidak Mau Harus Meningkatkan Mengarap Pada Keterampilan Proses Sains Yaitu Apa Mulai Dari Mengamati Mermuskan Masalah Menyusun Hipotesis Mengidentifikasi Variable Sampai Pada Menyimpulkan Nah Ini Yang Disebut Tadi Mas Andi Jika Kita Menggunakan Laboratur Yumaya Maka Diperlukan Ada Namanya Lembar Kerja Peserta Didik Yang Memang Di Dalamnya Menuntuk Pada Mengamati Kemudian Mermuskan Masalah Menyusun Hipotesis Sampai Pada Definition Personal Ini Sekedar Informasi Bapak Ibu Bahwa Hasil Pisa Kita Di Tahun 2018 Sains Itu Masih Terdapat 60% Peserta Peserta Didik Dibawa Kompetensi Minimal Ini Yang Dirilis Oleh Kementerian Big Boat Dan Ristek Jadi Arah Pembelajaran Sains Itu Mengarah Pada Keterampilan Proses Sains Yang Tadi Itu Adalah Bagian Dari Hakikat Pembelajaran Yang Ketiga Di Dalam Melakukan Proses Sains Juga Ditumbuh Kembangkan Sikap Ilmiah Yaitu Rasa Ingin Tahu Kemudian Objektif Jujur Teliti Cermat Tekun Hati-hati Bertanggung Jawab Terbuka Dan Peduli Artinya Kalau Anak Didik Kita Sering Melakukan Praktik Walaupun Dalam Laboratorium Maya Maka Sikap Ilmiah Ini Yang Perlu Ditumbuh Kembangkan Dan Saya Kira Ini Bisa Tumbuh Kembang Melalui Laboratorium Baik Terutama Laboratorium Maya Di Meningkatkan Komunikasi Bapak Ibu Nah Oleh Karena Itu Sangat Penting Laboratorium Oleh Karena Itu Pembelajaran IPA Era 4.0 Atau 5.0 Tadi Bahwa Prosesnya Itu Dengan Memanfaatkan ICT Nah Tadi Mas Ainun Dengan Mas Andi Telah Membuka Bahkan Linya Telah Diberikan Kepada Bapak Ibu Untuk Memanfaatkan Rumah Belajar Yang Diluncurkan Oleh Kementerian Dan Ini Selaras Dengan Bahwa Proses Itu Sains Fisika Dengan Memanfaatkan ICT Nah Ini Saya Berikan Contoh Disini Adalah Physics Education Technology Jadi Tadi Apa Yang Diperagakan Oleh Mas Andi Itu Sebenarnya Bisa Masuk Kompetensi Dasar Misalnya Mengidentifikasi Larutan Penghantar Listrik Nah Dari Memanipulasi Air Yang Digunakan Itu Bisa Ditemukenali Bisa Dipahami Bisa Diidentifikasi Daripada Larutan Menghantar Listrik Sehingga Apa dampaknya Yang kita Harapkan Adalah Memahami Peserta Didik Memahami Kemudian Peserta Didik Menerapkan Peserta Didik Mendeskripsikan Peserta Didik Dapat Menganalisis Dan Peserta Didik Dapat Mengevaluasi Oleh Karena Itu Bapak Ibu Di dalam Memecahkan Masalah Menggunakan Metode Ilmiah Karena Karakteristik Tadi Ada Proses Sains Maka Sebenarnya Peserta Didik Kita Dibiasakan Menggunakan Metode Ilmiah Di dalam Pembelajaran IPA Sehingga Merencanakan Dan Melaksanakan Percobaan Mengolah Dan Analisis Data Hasil Percobaan Menyajikan Data Dan Informasi Itu Diberikan Aktivitas Peserta Didik Kita Sehingga Tadi Tidak Menimbulkan Kebosanan Di Dalam Proses Pembelajaran Nah Perbandingan Saya kira Ini sudah Dijelaskan Tadi Malah Sudah Dipraktikan Mas Ainun Dan Mas Andi Ada Laboratorium Ril Yang Memang Untuk Melakukan Kegiatan Percobaan Atau Pratikum Yang Dilengkapi Dengan Perlahan Dan Bahan Bahan Ril Saya Kira Ini Sudah Dijelaskan Malah Sudah Diberikan Linya Kepada Bapak Ibu Maya Kemudian Fasilitas Untuk Melakukan Kegiatan Ilmiah Berupa Penelitian Eksperimen Pengujian Dan Pengukuran Yang Terkontrol Dalam Kondisi Yang Tidak Sebenarnya Malah UNESCO Memberikan Kerangkah Definisi Bahwa Ternyata Laboratorium Maya Yang Dimaksud Adalah Ruang Kerja Elektronik Untuk Berkolaborasi Dan Eksperimentasi Dalam Penelitian Atau Kegiatan Kreatif Lainnya Untuk Apa Untuk Menghasilkan Dan Memberikan Hasil Melalui Dan Menggunakan Teknologi Informasi Jadi Lagi-lagi Dengan Memampatkan Teknologi Informasi Nah Ada Hal Yang Menarik Bapak Ibu Ini Coba Beberapa Riset Yang Saya Temukan Yang Kami Temukan Di Beberapa Penelitian Ini Ternyata Khusus Pembelajaran Inquiry Terbimbing Dengan Laboratorium Virtual Itu dapat Meningkatkan Penguasaan Konsep Dan Keterampilan Proses Sains Siswa Itu Lebih baik Daripada Pembelajaran Menggunakan Laboratorium Real Ini Hasil Riset Bapak Ibu Jadi Saya Kira Tidak Kala Dengan Laboratorium Real Yang Kedua Pembelajaran Dengan Laboratorium Virtual Atau Maya Itu Menghasilkan Rata-rata Prestasi Belajar Lebih Tinggi Dibandingkan Dengan Menggunakan Laboratorium Real Jadi Ini Hasil Kalau Ditanya Apa Ke Efektifan Laboratorium Maya Dan Yang Menarik Yang Menarik Seperti Tadi Yang Dijelaskan Oleh Mas Andi Tadi Melalui Eksperimen Tadi Bahwa Ternyata Dipor Oleh Hasil Riset Pada Percobaan Uji Coba Perbandingan Antara Real Lab Dengan Virtual Lab Atau Maya Pada Hukum Arhimedes Itu Menghasilkan Nilai Perbandingan Nilai Yang Serupa Jadi Mas Sajenis Misalnya Yang Kita Peroleh Di Laboratorium Real Sama Dengan Virtual Lab Itu Tingkat Keakuratannya Saya Kira Sama Dengan Yang Kalau Siswa Itu Menggunakan Laboratorium Real Jadi Kalau Ditanya Tentang Toe Faktifnya Ya Inilah Fakta Dari Hasil Penelitian Tentang Laboratorium Maya Bapak Ibu Perpustaka Maya Saya Kira Juga Tadi Telah Diungkapkan Oleh Mas Andi Ada Perpustakaan Sudah Diluncurkan oleh Kementerian Saya Kira Ini Tinggal Digunakan Dan Betul Tadi Tinggal Diskenariokan Dalam Rencana Rencana Penelajaran Yang Akan Diskenariokan Oleh Bapak Ibu Guru Kita Nah Pertanyaannya Apakah Perpustakaan Seperti ini Masih Cocok Dan Apakah Perpustakaan Ini Perpustakaan Maya Ini Akan Menjadi Perpustakaan Masa Depan Nah Saya Selalu Mengatakan Mas Bahwa Hikmat Terbesar COVID-19 Ini Mempercepat Atau Menjadi Trigger Kita Berada Betul-betul Pendidik Kemudian Pendidik Itu Berada Di Repolusi Industri 4.0 Jadi Mungkin Saja Seandainya Tidak Ada COVID-19 Maka Kita Tidak Dipaksa Menggunakan Teknologi Oleh Karena Itu Sekali Lagi Bahwa Hikmat Terbesar Dari COVID-19 Khusus Dalam Dunia Pendidikan Itu Merupakan Proses Untuk Mempercepat Bahwa Peserta Didik Dan Pendidik Itu Benar-benar Berada Di Dalam Revolusi Industri 4.0 Oleh Karena Itu Tantangannya Ini Tuntutannya Saat Ini Lagi-lagi Di Keterampilan Atau Dunia Pendidikan Abad 21 Selalu Muncul Dukun Dengan Kemampuan Jadi Apapun Mata Pelajarannya Sebenarnya Itu Didukun Dengan Kemampuan Information Media And Technology Skills Nah Terkait Dengan Kompetensi Ya Sejatinya Teknologi Pembelajaran Bukan Tentang Teknologinya Tetapi Yang Paling Penting Adalah Bagaimana Teknologi Tersebut Digunakan Dengan Tepat Untuk Membuat Peserta Didik Kita Betul-betul Rasa Ingin Tahunya Muncul Sehingga Belajar Mereka Betul-betul Dengan Suasana Yang Menyenangkan Di Para Peserta Didik Saya Kira Seperti Itu Mas Hafiz Terima Kasih Jadi Saya Meninjau Dari Segi Akademis Tentu Untuk Memperkuat Apa Yang Diungkapkan Tadi Mas Ainun Kemudian Andi Nanti Juga Nanti Pak Risa Terkait Dengan Praktis Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Pak Dokter Helbrin Sangat jelas Sekali Bapak Ibu Paparan Disampaikan Oleh Beliau Dan Kita Jadi Paham Jadi Tahu Apa Perbandingan Yang Sebelumnya Kita Biasa Menggunakan Laboratorium Real Saat ini Kita Didorong Untuk Menggunakan Laboratorium Virtual Atau Laboratorium Maya Baik Terima Kasih Pak Dokter Helbrin Mohon Izin Untuk Tetap Di Sini Nanti Kita Panel Untuk Tanya Jawab Selanjutnya Untuk Sesi Keempat Kami Persilahkan Kepada Bapak Ariza Wahono MSC PhD Beliau Ini Adalah Top 50 Finalis Global Teachers Prize Fairclay Foundation Mungkin Ini Mohon Ini Pak Riza Pengalaman Berbagi Pengalamannya Terkait Dengan Penggunaan Laboratorium Maya Dan Kepesokan Maya Ini Kami Persilahkan Pak Riza Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Yang Terhormat Bapak Ibu Bapak Guru Semoga Hari Ini Merupakan Hari Yang Bahagia Wad Kita Dan Semoga Yang Paling Kesehatan Bersama Kita Semua Karena Situasi Pandemi Ini Sehat Adalah Paling Penting Baik Saya Pengen Share Tapi Kayaknya Waktunya Kurang Panjang Jadi Saya Coba Share Sedikit Saja Biar Biar Ada Gambaran Kepada Bapak Bapak Ibu Semua Bisa Pak Rizad Ya Halo Ya Sudah Sampai Ya Belum 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 Terlihat Pak Nah Ini Nah Sudah Pak Silahkan Pak Sorry Salah Bukan itu Baik Saya Diberikan Gambaran Bahwa Ada Tiga Hal Yang Harus Saya Bahas Yang Pertama Mengenai Bagaimana Penerapan Dan Implementasi Perpustakaan Maya Dalam Pelajaran Enak Edik Tentunya Ketika Kita Menerapkan Dan Implementasi Perpustakaan Maya Dalam Penergian Belajar Ini Kita Mengikuti Langkah-langkah Yang Yang Normal Yaitu Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi Ya Itu Ups Keluar Pak Ininya Paparannya Nah Keluar ya Nah Sudah Sudah Pak Sudah terlihat Pak Ya Jadi Dalam Satu Sisi Kita Melihat Dalam Perkenaan Dulu Sebelum Kita Menggunakan Virtual Lab Tentunya Kita Perlu Mempertimbangkan Kemudian Evaluasi Dan Mengembangkan Sebuah RPP Yang Runut Terkait Dengan Apa Standar Kompetensi Yang Diharapkan Dalam Sebuah Belajaran Perlu Perlu Observasi Karena Banyak Sekali Virtual Lab Sejauh Mana Kompetensi Yang Ada Sama Atau Sesuai Dengan Level Tersebut Jadi Ada Perencanaan Penting Nah Untuk Memang Rancana Tersebut Tentunya Para Guru Harus Mengevaluasi Dan Melihat Bahan-Bahan Apa Saja Ada Di Lapangan Ada Banyak Sekali Bahan-Bahan Yang Tadi Disampaikan Teman-teman Karena Banyak Virtual Lab Yang Tersedia Di Sana Jadi Perlu Perkenaan Yang Detail Yang Baik Yang Kedua Pelaksanaannya Nah Pelaksanaannya Ini Kita Sumpertimbangkan Apakah Asinkronos Atau Asinkronos Waktunya Kalau Sinkronos Itu Waktu Sudah Terjahat Semua Siswa Bareng-bareng Pakai Aplikasi Yang Sama Atau Asinkronos Masing-masing Semua Di rumah Mengerjakan Pokoknya Setelah Dia Kerjakan Dia Bikin Laporan Jadi Harus Jelas Pelaksanaan Bagaimana Apakah Rentang Waktu Persamaan Atau Masalah Terpisah Dalam Pelaksanaannya Kita Harus Evaluasi Sejauh Mana Penggunaan Alat Apakah Alatnya Bisa Meng-cover Semua Alat Yang Dipunya Siswa Kita Atau Tidak Atau Siswa A Pakai Device A Siswa B Pakai Device B Siswa C Pakai Device C Apakah Mereka Bisa Meng-assess Bahan Ajar Yang Sama Atau Multi User Yang Sama Buat Aplikasi Tersebut Yang Ketiga Evaluasi Penggunaan Ini Yang Paling Penting Bagaimana Kita Bisa Mengukur Aplikasi Dari Virtual Lab Tersebut Sesuai Dengan Siswa Kita Tidak Siapa Saja Yang Menggunakan Virtual Lab Tersebut Kemudian Sejauh Mana Siswa Melakukan Virtual Lab Tersebut Apakah Cuma Setengah Saja Kemudian Peleceng Atau Sampai Total Dia Kerjakan Semua Kerjaan Ya Dan Apa Tolok Ukur Keberhasilan Pembelajaran Menggunakan Virtual Lab Tersebut Itu Penting Karena At the end of time Target kita adalah Target pencapaian kompetensi Jadi perlu Ketelitian Dan Pengujian Guru Sebelum Kita Menerapkan Virtual Lab Tersebut Terhadap Siswa Kita Itu Buat Perencanaannya Kemudian Secara Substansi Ini yang Menarik Karena Dengan Virtual Lab Ini Yang Dimiliki Adalah Khas Membuat Anak-anak Menjadi Independent Learning Dengan Virtual Lab Siswa Bisa Secara Independen Mencoba Hal-hal Yang Baru Mencoba Hal-hal Yang Berbeda Dan Mereka Menjadi Sisu Mereka Karena Mereka Melakukan Sendiri Pebelajaran Yang Mereka Ingini Dalam Hal Ini Peran Guru Perlu Adanya Transformasi Dimana Guru Bukan Lagi Di Depan Siswa Kita Langsung Berinteraksi Dengan Langsung Tapi Dia Harus Menjadi Penyedia Scaffolding Penyedia Jasa Perancah Dari Segi Materi Pos Belajar Dan Segala Macamnya Agar Ketika Siswa Belajar Cara Mandiri Dia Tetap Dalam Arahan Pencapaian Target Tomasi Siswa Itu Yang Kedua Yang Perlu Dipahami Adalah Virtual Lab Ini Fungsinya Apa Fungsi Virtual Lab Harusnya Kalau Hanya Sebatas Penguasaan Konsep Penguasaan Konsep Di Virtual Lab Jelas Bagus Dia Mengenal Apa Memahami Prosesnya What If Dan Simulasi Tapi Kalau Kita Bicara Real Maka Kita Bicara Ada Aplikasi Yang Juga Real Hands On Lab Jadi Harusnya Virtual Lab Ini Diikuti Dengan Lab Serius Lab Serius Lab Karya Pemutuan Karya Membuat Virtual Lab Tadi Yang Teori Konsep Tadi Menjadi Real Di Hadapan Siswa Kita Itu Substansinya Dan Yang Terakhir Dari Substansi Adalah Pertimbangan Kuota Internet Kita Tahu Bahwa Di Indonesia Kuota Internet Menjadi Sangat Penting Apakah Mungkin Aplikasi Virtual Lab Tadi Sebut Dapat Diunduh Dan Dipakai Off Grid Jadi Apakah Aplikasi Sebut Merupakan Standalone Tanpa Perlu Internet Atau Harus Tetap Pakai Internet Ini Menjadi Pertanyaan Buat Kita Dalam Mengembangkan Aplikasi Tersebut Baik Pertanyaan Kedua Yang Disampaikan Kepada Saya Bahasanya Adalah Mengenai Apa Saja Tips Membuat Bahan Ajar Praktikum Yang Menarik Dan Interaktif Namun Tetap Sesuai Kulikulum Pendidikan Pertama Saya Yakin Bahwa Yang Pertama Kali Harus Kita Buat Selayaknya Sebuah Virtual Lab Sebuah Maya 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 Lab Maya Tersebut Harusnya Open Ended Kenapa Artinya Open Ended Terbuka Tidak Hanya Runutan Klik 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 Satu Button Sampai Selesai Bukan Itu Siswa Akan Bosan Dan Tidak Tertantang Untuk Explore Lebih Jauh Jadi Kalau Dia Bisa Bermain Dalam Aplikasi Sebut Tanpa Ada Batasan Dan Dia Spend Banyak Waktu Di Sana Itu Open Ended Yang Pertama Kalau Serat Saya Bahan Ajarnya Harus Open Ended Harus Terbuka Bagiannya Yang Kedua Korelasi Terhadap KD Yang Ada Ini Yang Penting Jadi Sebelum Kita Mengeluarkan Membuat Virtual Lab Harusnya Jelas Virtual Lab Ini Kemana Linknya Dan Apa Target Kompetensi Yang Mencapai Karena At the end of time Kita Bicara Pencapaian Kompetensi Dasar Bagi Siswa Kita Yang Ketiga Tipnya Yang Berputus Berputus Para Siswa Kenapa Karena At the end of time Yang Menggunakan Siswa Kita Sendiri Mungkin Buat Kita Para Guru Sudah Cukup Bagus Tapi Ketika Siswa Menggunakan Siswa Merasakan Agak Boring Siswa Merasakan Kurang Menarik Nah Ini Yang Harus Dipahami Bahwa Penggunanya Adalah Siswa Jadi Biasakan Menguji Bahan Ajaran Kita Kembangkan Dengan Siswa Kita Aplikasi Virtual Lab Ini Harus Menyesuaikan Mampu Menyesuaikan Karakter Siswa Berbeda-beda Ada Yang Siswa Cepat Belajarnya Ada Yang Lambat Belajarnya Sejauh Kemana Virtual Lab Ini Bisa Mengakomodasi Kecepatan Dari Belajar Siswa Tersebut Oke Nah Yang Lebih Bagus Lagi Adalah Lab Bahan Ajar Sebut Mampu Mengajak Siswa Untuk Kreatif Bagaimana Mengajak Kreatif Tadi Harus Open Edit Kalau Hanya Strukturnya Terjadi Begitu Saja Hanya Klik Button Dia Tidak Akan Jadi Kreatif Kalau Dia Dibumbangkan Permain-main Dengan Aplikasi Yang Banyak Besar Maka Kreatifitas Akan Menjadi Satu Alternatif Yang Bagus Yang Kedua Mengajak Anak Berpikir Kritis Bagaimana Anak Kritis Ya Tentunya Harus Ada Beberapa Aplikasi Di Dalam Aplikasi Virtual Lab Ada Hal-hal Yang Salah Tunjukkan Salah Tersebut Dan Aplikasi Tersebut Harusnya Dia bisa Mengajak Anak-anak Mengahami Oh Ini Salah Ini Benar Jadi Anak Diajak Untuk Berani Mengoreksi Kesalahan Yang Ada Pada Virtual Lab Tersebut Virtual Lab Sengaja Dibuat Salah Untuk Melihat Sejauh Mana Anak-anak Berpikir Kritis Yang Ketiga Saya Berharap Adanya Sebuah Bahan Ajar Praktikum Yang Bisa Mengajarkan Anak Kita Kerja Kolaboratif Belum Banyak Virtual Lab Yang Ada Saat Ini Untuk Mengajarkan Kerja Kolaboratif Jadi Alakah Bagusnya Kalau Ada Aplikasi Yang Bisa Menekankan Aspek Kolaboratif Ini Kalau Kita Lihat Game Games Multi User Seperti Contest Strike Kemudian Dota Itu Banyak Mengajarkan Kerja Yang Bagus Ini Perlu Diadopsi Dalam Lingkungan Pembelajaran Kita Kemudian Membuat Praktikum Yang Bagus Yang Menarik Pertimbangannya Stand Alone Atau Daring Kalau Stand Alone Siswa Bisa Menggunakannya Mengulang Percobaannya Memperbaiki Kesalahan Mereka Menganalisis Dan Mencoba Sampai Mereka Tahu Paham Apa Yang Terjadi Tapi Kalau Daring Maka Perlu Tambahan Kuota Internet Yang Cukup Banyak Nah Yang Terakhir Kalau Saya Sarankan Bagaimana Kita Bisa Membuat Menarik Dan Interaktif Kita Menggunakan Pola G Gamification Dimana Dimana Ada Tantangan Yang Ada Tantangan Ada Sampai Benar-benar Dia Tuntas Gamification Menceratkan Ada Beberapa Ada Tudia Yang Tudia Tapi Kalau Kita Bisa Main Dengan 3D Digabungkan Dengan Artificial Artificial Intelligence Digabungkan Dengan Realistis Ini Akan Menjadi Sangat Bagus Kedepan Sementara Mungkin Kita Masih 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 Akan Berangkat Ke sana Itu Yang Kedua Yang Ketiga Yang Terakhir Bagaimana Meningkatan Kualitas Pelajaran Secara Virtual Melalui Laboratorium Dan Perusakan Maya Jadi Kita Akan Bisa Menggunakan Laboratorium Virtual Maya Ini Kalau Lab Sudah Komplit Sesuah Subjek Ada Jadi Di setiap Level Setiap Kelas Sudah Ada Library Virtual Lab Yang Bagus Untuk Semua Subjek Dalam Bahasa Indonesia Tentunya Kalau Bahasa Inggris Dan Bahasa Asing Yang Banyak Sekali Tapi Tidak Semua Anak Kita Memahami Bahasa Asing Jadi Alangkah Baiknya Kalau Library Virtual Lab Sudah Ada Dalam Bahasa Indonesia Yang Jelas Dan Pahami Yang Kedua Penggunaan Virtual Lab Ini Sangat Tergantung Dengan Umur Dan Daya Paham Siswa Tampilan Dari Secara Grafis Itu Sangat Pengaruhi Minat Siswa Untuk Menggunakan Virtual Lab Kalau Tampilannya Sudah Sedemikian Mengusingkan Rumit Siswa Sudah Mulai Bingung Dan Ujung-ujungnya Akan Hilang Kertarikannya Itu Yang Perlu Ditekankan Adalah Grafis Dan Konsep Benar Konsepnya Bagus Sampilannya Dan Menantang Siswa Konsep Tentunya Jelas Harus Bisa Dikembangkan Dalam Simulasi Yang Bagus Tadi Saya Mengenai Education Games Menantang Siswa Untuk Achieve More Apakah Virtual Lab Yang Saat Ini Sudah Nantang Siswa Untuk Mendapatkan Lebih Nah Itu Yang Perlu Kedepan Sedangkan Dalam Era 4.0 Ini Kita Paham Bahwa Ada Beberapa Teknologi Yang Sudah Berkembang Secara Baik IOT VR 3D Printing Kemudian Artificial Intelligence Bagaimana Kita Bisa Adopsi Teknologi 4.0 Ini Kedalam Virtual Lab Kita Apakah Mungkin Kita Memprogram Sebuah Benda Robot Yang Kita Kontrol Dari Jauh Cara Virtual Atau Mungkin Kita Mengambil Data Yang Real Dengan Virtual Tadi Mengambil Data Real Dari Satelit Yang Ada Di Luar Angkasa Tersebut Ada Banyak Banyak Aplikasi Aplikasi Yang Sangat Bagus Yang Bisa Kita Kerjakan Eksperimen Satu Di Sana Tapi Kita Mengontrol Di Bawah Sini Virtual Lab Dari Sekolah Dan Kampus Rasanya Perlu Mengadopsi Industri 4.0 Ini Dimana Proses Simulasi Lab Bisa Tersambung Dekat Benda Mendarik Jadi Kita Mulai Ada Tersisi Bukan Hanya Virtual Lab Sementara Ada Real Lab Yang Real Kita Mulai Menggabungkan Antara Keduanya Satu Lab Tapi Semua Siswa Kita Mengontrolnya Secara Bareng-bareng Ada Virtual Reality Virtual Lab Bergabung Dengan Real Lab Ini harapan Saya Dengan Seperti Kebun Kebun Dan Segala Macemnya Ini Yang Perlu Kita Bicarakan Dan Rasanya Virtual Lab Itu Terus Ada Dan Saya Pikir Kedepan Harus Lebih Banyak Lagi Penggunaan Virtual Lab Yang Relevan Untuk Anak Dari Kita Begini Saja Bapak Ibu Share Saya Kalau Ada Tambahan Lagi Nantinya Mungkin Saya Bicara Secara Tanya Jawab Terima kasih Atas Sharingnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Pak Riza Atas Paparannya Sharingnya Yang sangat Gamblang Sekali Disampaikan Untuk Bisa Menjawab Tiga Poin Tadi Yang Sudah Pernah Sampaikan Baik Bapak Ibu Untuk Pembicara Sudah Selesai Semua Kita Lanjutkan Untuk Sesi Tanya Jawab Bapak Ibu Kita Masuk Ke Pertanyaan Pertama Ini Mohon Izin Untuk Bapak Bapak Pembicara Kita Langsung Panel Saja Bapak Bapak Ini Pertanyaan Pertama Terdengar Ya Pak Untuk Pak Andi Ada Pertanyaan Pertama Ini Dari Bapak Muhammad Hadid Prasya Nah ini Bagaimana Prosedur Jika Kami Ingin Berkontribusi Untuk Mengisi Konten Di Rumah Belajar Misalnya Bang Soal Dan Laboratorio Maya Apa Saja Kritika Minimal Kontennya Silahkan Pak Andi Oke Siap Oke Nanti Untuk Berkontribusi Bapak Ibu Dapat Kirimkan Email Kami Kami Kemudian Kami Kami Kirimkan Format Dulu Ya Jadi Misalnya Video Resorasionya Berapa Kemudian Kualitasnya Apa Dan seterusnya Nanti Durasinya Berapa Nanti Kami Kirimkan Dulu Oke Nah Itu Pak Habis Baik Baik Pak Andi Ini kita lanjutkan Pertanyaan Kedua Nah Ini untuk Pak Herudin Pak Dari Bapak Mat Umar Ini Nah Ini Pertanyaannya Seberapa Efektif Pemanfaatan Lab Maya Mata Pelajaran IPA Atau Fisika Sementara Waktu Belajar Hanya Dua Jam Keluangan Anak Sangat Kurang Bisa Sangat Kurang Sangat Kurang Bisa Maksimal Bagaimana Solusinya Bapak Silahkan Pak Terima kasih Jadi Seberapa Besar Saya Kira Memang Perlu Ada Perencanaan Pembelajaran Jadi Salah Satu Cara Adalah Satu Yang Harus Dilakukan Oleh Bukita Adalah Satu Merencanakan Merencanakan Termasuk Lembar Kerja Jadi Lembar Kerja Ini Yang Menjadi Panduan Dalam Melakukan Praktikum Dalam Pembelajaran IPA Kenapa Bapak Ibu Jadi Sedapat Dalam Pembelajaran Itu Dilengkap Jadi Memang Open Jadi Tidak Hanya Sekedar Mengisi Tetapi Urutan Urutannya Itu Mulai Dari Melakukan Pengamatan Kemudian Merupakan Masalah Sampai Menyimpulkan Orientasi Kita Selama Ini Lembar Kerja Kita Selama Ini Lalu Berorientasi Pada Produk Sains Bukan Dibiasakan Dibiasakan Pada Proses Sehingga Kalau Itu Didesain Sedemikian Rupa Waktu Yang Digunakan Oleh Peserta Didik Untuk Memahami Suatu Mencapai Suatu Indikator Pencuba Kompetensi Dasar Saya Kira Itu Bisa Dicapai Jadi Tinggal Bagaimana Membuat Skenario Pembelajaran Yang Dilengkapi Dengan Mereka Ajar Karena Kalau Pembelajaran Dari Atau Laboratorium Maya Dilengkapi Dengan Apa Kelengkapan Bahan Ajarnya Itu Membuat Kesulitan Dan Itu Pasti Banyak Waktu Digunakan Untuk Mencapai Indikator Kompetensi Jadi Kuncinya Adalah Guru-guru Kita Atau Pengajar Kita Membuat Skenario Yang Sedemikian Rupat Harus Dilengkapi Dengan Bahan Ajar Melakukan Praktikum IFA Tentu Harus Dilengkapi Dengan LKPD Yang Memang Seperti Mas Baik Baik Terima Kasih Pak Herudin Kita Masuk Kepertanyaan Keempat Ini Untuk Pak Riza Ini Dari Ibu Nadila Agustina Pertanyaannya Apakah Penggunaan Virtual Lab Sudah Maksimal Dan Apakah Sudah Mencapai Target Pemahaman Terima Kasih Ini Pak Dari Ibu Nadila Baik Kalau Kita Lihat Pertanyaannya Apakah Penggunaan Virtual Lab Sudah Maksimal Belum Sangat Clear Belum Karena Masih Banyak Virtual Lab Yang Belum Dikembangkan Secara Kompleks Terus Maaf Soalnya Pak Apakah Penggunaan Virtual Lab Sudah Sudah Maksimal Pak Dan Apakah Sudah Mencapai Target Pemahaman Baik Nah Yang kedua Adalah Pencapaian Target Pemahaman Target Pemahaman Harusnya Dilingkan Dengan Kompetensi Dasar Jadi Jadi Pertanyaan Apakah Virtual Lab Yang ada Saat ini Sudah Sesuai Dengan Kompetensi Dasar Yang Dicanangkan Sesuai Dengan Standar Kompetensi Yang ada Itu Kalau Kita Melihat Dan Kalau Saya Melihat Dari Total Library Yang ada Saat ini Dalam Bahasa Indonesia Belum Komplit Jadi Kalau Menyatakan Semuanya Sudah Tercapai Belum Jauh Jali Nah Ini Saya Harapkan Peran Dari Para Guru Indonesia Mulai Aktif Untuk Membuat Bahan Atau Menulis Skenario Yang Bagus Untuk Kemudian Dikerjasamakan Dengan Pusdatin Membuat Bahan Ajar Maya Dan Lab Maya Yang Sesuai Tadi Harap Kenjuan Besar Ini Kalau Kita Melihatnya Dari Kelas Sampai Kelas 12 Masing Subjek Maka Ini Bener Kerjaan Yang Bisa Kita Kerjakan Bareng Bareng Sebuah Kerjaan Yang Sangat Luar Biasa Bagus Untuk Jadi Mengembangkan Perjaraan Rp Mengkoneksikan Dengan Fadal Komotensi Yang Teruai Mengembangkan Keharta Hajarnya Mengembangkan Aplikasinya Itu Tugasnya Tugasin Tapi Kita Perlu Mengawalnya Sesuaikah Dengan Apa Yang Ketiga Menguji Karena Apa yang Kita Asus Benar Sesuai Dengan Anak Kita Yang Keempat Pergerakan Secara Baik Di Sekolah Kita Dan Juga Di Sekolah Selain Itu Aja Mungkin Bapak Dan Ibu Yang Saya Sampaikan Dari Jata Pertanyaan Tadi Baik Terima kasih Pak Riza Baik Terima kasih Pak Riza Ini sudah Tiga pertanyaan Kita Buka sesi Pertanyaan Berikutnya Lagi Ini ada Pertanyaan Buat Pak Andi Ini dari Pak Arief Tuhartono Pak Andi Pertanyaannya Apakah Ada Panduan Atau Modul Khusus Kumpulan Link Virtual Lab Yang Disediakan Kemendikbud Ristek Setahu Saya Kemendikbud Sudah Mengeluarkan Imodo Laboratorium Maya Untuk SMA Bagaimana Dengan SMP Terima Kasih Silahkan Pak Andi Ya Jadi Di Rumah Belajar Pada Halaman Virtual Lab Sudah Ada Panduannya Sudah 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 Memang Saat Ini Belum Lengkap Semua Jenjang Kami Baru Ada Di Jenjang SMP Dan SMA Itu Pun Memang Belum Lengkap Sehingga Tadi Disampaikan Juga Pak Riza Kalau Bikita Bisa Kolaborasi Sangat Menarik Sekali Nah Kami Memang Di Dalam Developnya Itu Kita Harus Awali Dengan Penulis Naskah Dulu Naskah Itu Harus Clear Karena Yang Mengerjakan Teman-teman Ada Yang Deskonya Adalah Programmer Deskonya Orang Grafis Bukan Guru Fisika Bukan Guru Matematika Jadi Dari Penulisan Naskah Itu Harus Dipahami Dulu Oleh Teman-teman Yang Mengerjakan Nah Jadi Setelah Mulai Semaka Kami Ada Tahap Namanya Bedah Naskah Dijelaskan Kepada Programmernya Dijelaskan Kepada Animatornya Dijelaskan Kepada Grafisnya Ini Nanti Begini Kalau Timbangan Misalnya Beratnya Satu Kilo Maka Pernya Itu Berapa Apa Namanya Itu Molor Kemudian Kalau Ditambah Berapa Ini Memang Kami Dalam Melakukan Seleksi Penulisan Naskah Itu Juga Tidak Mudah Dari Misalnya 100 Guru Terseleksi Bisa Jadi Tinggal 30% Karena Orang Kalau Melihat Simulasi Seperti Tadi Oh Ini Salah Mudah Ngomongnya Tetapi Ketika Pak Bu Tolong Tulis Bagaimana Runtutannya Nah Ternyata Iya Mulainya Dari Mana Paling Simpel Begini Kalau Saya Ma 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 Andi Terputus Siapa Andi Kayaknya Terputus Ya Ini Pak Andi Mungkin Ya Kayaknya Terputus Kita Lanjut Ke pertanyaan Berikutnya Sambil Mungkin Pak Andi Masih gabung Pak Untuk Pak Herudin Ini Pak Ya Ya Ini dari Pak Ini dari Pak Misianto Pak Pak Herudin Tanyaannya Menarik 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 Apa yang Telah Menarik Apa yang Telah Sampaikan Oleh Pak Herudin Bahwa Kondisi Pandemi COVID-19 Ini Membuat Peserta Didik Harus Belajar Dengan Dunia Digital Dalam Pembelajaran Namun Kondisi Perubahan Digitalisasi Ini Tidak Dirasakan Oleh Semua Peserta Didik Untuk Itu Bagaimana Cara Memfasilitasi Mereka Yang Tidak Bisa Menikmati Perubahan Tersebut Wah Ini Pertanyaannya Sukul Sudah Oke Mas Riza Ya Hafiz Karena Dunia Maya Itu Wajibannya Harus Memilih Kota Itu Saya Kira Mas Hafiz Pengeluar Kota Siswa Jadi Saya Kira Ini Betul Betul Bisa Dimengkelkan Oleh Keserta Didik Terutama Yang Ada Di Daerah Daerah Pelosok Mas Hafiz Tetapi Satu Cara Yang Bisa Kita Gunakan Bisa Kita Gunakan Sekarang Ini WA Itu Kan Dimana Kita Itu Bisa Tidak Sama Dengan Menggunakan Aplikasi Lebih Berat Oleh Karena Itu Kira Salah Satu Cara Yang Bisa Gunakan Ibu Pengajar Dengan Menggunakan Seperti WA Dan Seterusnya Jadi Itu Karena Tidak Bisa Main Internet Kalau Tidak Ada Mas Hafiz Jadi Itu Salah Satu Caya Bisa Digunakan Agar Apalagi Membutuhkan Sinyal Yang Mempatang Saya Kira Kalau Di Persuara Mas Hafiz Ya 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 Baik Terima kasih Pak Ulir Memang Ini untuk Terkait Pertanyaan ini Memang Kita di Indonesia Ini memang Masih PR Bapak Ibu Memang Apalagi kita Untuk Beli Yang 3T Yang susah Jaringan Internetnya Jangankan Mereka Mempunyai Alat-alat Atau Sarana Yang Bisa Untuk Melakukan Pembelajaran Secara Daring Jaringan Internet Mas Mas Gimana Pak Saya Kira Indonesia Ini Kan Punya Jaringan Pemilikan Di Kabupaten Ya Kenapa Tidak Dimaksimalkan Betul Sekali Betul Mas Dinas Dinas Komipo Yang Ada Betul Sekali Ini Mas Habis Saya Melakukan Akreditasi Sekolah Itu Memanggil Dinas Komipo Informatika Jadi Komunikasi Dan Informatika Bagaimana Supaya Sekolah Itu Memiliki Jaringan Waktu Itu Ya Mas Saya Kira Ini Sangat Penting Mas Pandemi Mas Habis Betul Memang Kemenkom Info Ini Memang Di Daerah Sudah Sudah Banyak Untuk Menyiapkan Infrastruktur Terkait Jaringan Internet Ini Pak Baik Bapak Ibu Kita Lanjutkan Pertanyaan Untuk Pak Riza Masih Ada Satu Pertanyaan Lagi Dari Ibu Patriani Pak Riza Bisa Sharing Pengalaman Bapak Bagaimana Kiat Guru Agar Bisa Menjalankan Pembelajaran Yang Menarik Dan Menyenangkan Serta Tepat Sasaran Terumah Pada Media Digital Silahkan Pak Riza Baik Terima kasih Ini Apa ya Sumpah Sharing Saja Jadi Jadi Kita Di Tiran Natura Sebelum Kita Memulai Pembelajaran Punya Satu Bulan Untuk Workshop Bareng-bareng Jadi Melihat Apa sih Yang Dijinginkan Siswa Kita Ini Pertama Kali Kita Lihat Siswa Kita Bagaimana Kemampuan Siswa Kita Secara SCD Secara Likerasi Secara Nomorekal Baru Kemudian Kita Berangkat Melihat Standar Kompetisi Siapa Yang Kemudian Kita Punya Konsep Namanya How to Make Student Happy At School Bagaimana Membuat Siswa Happy At School Ada Beberapa Kriteria Yang Kita Tanah Sesuah Tanta Sesuah Harus Diakpesiasi Dan Beragam Ini Yang Kita Masukkan Dulu Kemudian Baru Kita Baru Kita Buat Bahan Ajarnya Kita Buat Bahan Ajar Kita Menurut Saya Kita Perlu Melihat Dari Audien Target Yang Kita Capai Dan Melihat Apa Yang Mereka Senangi Baru Bikin Bahan Ajarnya Di Di Temperatura Bahan Ajarnya Bentuknya Project Based Learning Jadi Menggunakan Projek Project Yang Ada Jadi Biasanya Hari Senin Mereka Dikasih Pemasalahan Hari Sasa Dikasih Kesempatan Berkreasi Menjadi Kreatif Hari Rabu Mereka Mengembangkan Bahan Bahan Ajar Bahan Bahan Eksperimen Sesuai Dengan Bahan Bahan Yang Ada Di rumah Hari Kamis Mereka Mengevaluasi Eksperimen Hari Jumat Mempresentasi Jadi Kompleks Secara Runut Proses-proses Tadi Yang Berkaitan Dengan Perkencakapan Metode Ilmiah Percapai Dalam Satu Projek Based Itu Jadi Biasanya Dengan Cara Demikian Siswa Kita Akan Cara Tertatang Kemudian Dia Harus Mengenai Suatu Dengan Dia Senangi Caranya Caranya Kita Lihat Beberapa Kasus Status Yang Memang Setiap Tahun Kita Evaluasi Ada Kasus Kasus Keremen Yang Kurang Menarik Pada Siswa Kita Ganti Dengan Hal Yang Menarik Untuk Siswa Kita Jadi Tetap Orientasinya Kepada Siswa Pahami Siswa Kita Dulu Baru Bikin Bahan Ajarnya Yang Menarik Bagian Yang Tersulit Adalah Bagian Bagiannya Hapus Dating Bagaimana Dia Bisa Membuat Apa Yang Diinginkan Guru Dalam Bentuk Bahan Ajar Pustaka Maya Atau Lab Maya Yang Menarik Dan Sesuai Dengan Apa Yang Diinginkan Oleh Kita Itu Yang Perlu Kita Kembangkan Dan Tentunya Ini Menyangkut Buat Kita Para Guru Adalah Sejauh Mana Kita Mampu Membuat Naskah Yang Teruji Naskah Naskah Yang Baik Yang Korelasinya Kepada Kita Dan Naskah Sebut Kita Bawa Kepada Kepos Dating Kepodik Nas Untuk Kemudian Diuji Cobakan Dibuatkan Dalam Virtual Lab Yang Kita Harapkan Itu Mungkin Proses Yang Harus Kita Mulai Membuat Secara Runut Agar Prosesnya Tadi Sesuai Dan Bermanfaat Bagi Sesuai Kita Begitu Pak Terima kasih Pertanyaannya Terima kasih Pak Riza Baik Bapak Ibu Ini kita Sudah tepat Waktunya Di pukul 12.00 Ini Bapak Ibu Sesi Tanya-jawab Kita Akhiri Semoga Jawaban-jawaban Yang disampaikan Oleh Pembicara Itu Dapat Kita Pahami Bapak Ibu Dan Sebelum Menutup acara Ini Ada Beberapa Hal Yang dapat Saya Rangkum Yang pertama Dengan Adanya Rumah Belajar Yang Dikembangkan oleh Kemendik Budrisek Semoga Mudah-mudahan Tenaga Pendidik Dapat Memberikan Aktivitas Belajar Secara Visual Sehingga Menarik Bagi Para Pestadidik Dan Juga Di Rumah Belajar Materi-materi Pembelajaran Yang tersedia Cukup Banyak Bapak Ibu Nah Yang kedua Dengan Adanya Media Rumah Belajar Ini Semoga Para Pendidik Dapat Membuat Kolaborasi Platform Media Pembelajaran Yang agar Lebih Interaktif Yang ketiga Dari Hasil Riset Laboratorium Virtual Atau Maya Dapat Meningkatkan Penguasaan Konsep Dan Dapat Diterapkan Dapat Meningkatkan Proses Prestasi Kerja Nah Selanjutnya Yang terakhir Yang Hikmah Dari COVID-19 Ini Bapak Ibu Bahasanya Kita Semua Secara Tidak Langsung Atau Dipaksa Untuk Menggunakan Teknologi Ini Untuk Di Masa Di Revolusi 4.0 Ini Bapak Ibu Mungkin Itu saja Bapak Ibu Yang dapat Saya Sampaikan Terima kasih Sekali lagi Kepada Bapak Ibu Bapak Bapak Pucara Yang Hebat Hebat Ini Pak Andi Pak Riza Pak Dokter Herudin Terima Kasih Dan Juga Kita Ketakkan Terima Kasih Kepada Bapak Samuel Abrijani Pangrepan Dirjen Optical Cominfo Dan Ibu Dokter Anda Sri Wahyun Ningsi Direktur Sekolah Dasar Yang Tadi Pagi Telah Membuka Kegiatan Hari Ini Semoga Paparan Diskusi Tadi Dapat Memberikan Pengarah Pencerahan Kepada Kita Semua Di Tengah Perkembangan Teknologi Yang Secara Global Ini Sebelum Mengakhiri Acara Kami Mempersilahkan Bapak Bapak Dan Ibu Untuk Dapat Mengisi Form Survei Untuk Mendapatkan E-Sertifikat Silahkan Bapak Ibu Untuk Mengisi Form Survei Untuk Mendapatkan E-Sertifikat Link Sudah Disampaikan Di Di Chat Zoom Dan Bapak Ibu Ini Saya Sebutkan Di Bit.ly Surveylidik 2907 E-Sertifikat Bisa Langsung Diunduh Atau Dikirim Via Email Itu Bapak Ibu Sekian Webinar Digital Society Kali ini Terima Kasih Atas Kehadiran Bapak Dan Ibu Sekalian Selamat Siang Saya Hafiz Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh 2 1 2 Ku sambut Panggilanmu Untuk siapkan Bangsaku Agar semua Cerdas nanti Pakai teknologi Digital Literasi Dan konten Positif Ada disini Di Cyber Kreasi Mari ciptakan Pemuda Masa depan Yang semakin Mengerti Digital Literasi Internet Kita bersih Kuatlah Generasi Indonesia Bersama Maju Masa depan Yang semakin Berkreasi Digital Literasi Cerdas Langsung Kuatlah Generasi Indonesia 1 2 1 2 Ku sambut Panggilanmu Untuk siapkan Bangsaku Agar semua Cerdas Nanti Pakai Teknologi Digital Literasi Dan konten Positif Ada disini Di Cyber Kreasi Yo Mari ciptakan Pemuda Masa depan Yang semakin Mengerti Digital Literasi Internet Kita bersih Kuatlah Generasi Indonesia Bersama Maju Masa depan Yang semakin Berkreasi Cerdas Langsung Kuatlah Generasi Indonesia Indonesia Bersama Maju Masa depan Yang semakin Berkreasi Cerdas Langsung Langsung Kuatlah Generasi Indonesia Indonesia Bersama Maju Cerm generasi Cerdas Langsung Mangsa Kuatlah Generasi Indonesia 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 Terima kasih.